Pak Jimmy, kalau ingin mempersiapkan data silahkan, dan Pak Buset juga silahkan mempersiapkan data-data yang ingin disajikan. Siapa dulu yang ingin memaparkan argumentasinya, Bang Zuma atau Pak Jimmy, silahkan. Pak Jimmy boleh atau Bang Zuma boleh? Bang Zuma, ya silahkan. Oke, Pak Jimmy boleh, silahkan. Mungkin Anda bisa menjelaskan esensi kurban atau pengorbanan di dalam iman Anda, nanti ditanggapi oleh pihak Muslim, Bang Ali dan Bang Zuma. Nah, dan Pak Buset juga bisa menambahkan. Silahkan Anda punya waktu 3 menit dimulai dari sekarang, Pak Jimmy. Tengok, sebentar. Ini pengorbanan apa? Penebusan? Iya, pengorbanan penyalipan boleh atau penyembahan. Ya, silahkan. Ingat? Oke. Ya, Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Allah, firman yang menjelma menjadi manusia. Yesus itu adalah karya Allah, karya Tuhan. Ya, untuk penebusan manusia dari dosa-dosa. Manusia kan dari sejarah Adam pertama melakukan, melawan perintah Tuhan. Ya, manusia berdosa, Adam dilempar ke dunia. Ya kan, akhirnya persekutuan Tuhan dengan manusia sepertinya putus begitu. Putus dalam artian, bersekutu secara rohani. Ya. Karena akhirnya Adam diusir dari taman Firdaus ke dunia, akhirnya Tuhan mengutuk dia untuk berusaha sendiri. Untuk bagaimana dia bisa hidup, mencari makanan atau apa untuk kehidupannya. Nah, akhirnya Adam di dunia dikutuk sama Tuhan, ya. Dan kehidupan kekal juga sudah tidak ada, dicabut. Dan istrinya dikutuk, engkau akan kesusahan dalam melahirkan. Ya. Nah, kemudian akhirnya keturunannya Adam, ya kita-kita semua ini pada zaman itu di perjanjian lama. Karena dosa dari, apa, dari Adam, akhirnya anak-anak itu mengikuti dosa sifat dari bapaknya Adam. Ya, keturunan Adam. Jadi manusia jahat di hadapan Tuhan, makin jahat. Ya kan, akhirnya diturunkanlah Nabi, ya. Berapa Nabi di situ, termasuk Nabi Musa. Tuhan menghukum bangsa Israel, dia diperbudak di Mesir. Tapi akhirnya Tuhan mengutus Nabi Musa untuk, supaya dia bisa keluar dari tanah besi, dari tempat perbudakan, menuju tanah perjanjian. Ya kan, tetap juga, mereka juga masih berdosa melawan kehendak Tuhan. Ya kan, akhirnya Tuhan juga menurunkan air bah malahan ke dunia. Ya kan, menunggu-menunggu bumi. Dan akhirnya keturunan, apa, keturunan kita itu dari Nabi Nuh. Ya, tetap juga mereka masih berdosa. Ya kan, masih melawan kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan tidak mau ciptaannya itu jauh dari dia. Ya kan, akhirnya Tuhan mengutus, menjelma, apa, menjelma merendahkan diri sebagai manusia dalam diri Yesus untuk mengebus, menyelamatkan umatnya, ya, dari kejatuhan dosa yang, yang, ya apa, yang semakin jauh dari pensiptanya. Ya kan, ya, jadi Yesus datang itu untuk mengebus manusia dari dosa-dosa itu, itu, karya penebusan. Karena, kalau di perjanjian lama... Oke, waktu Anda, Pak, diperhatikan waktu Anda. Ya, di perjanjian lama, disitu kan kalau orang berdosa, itu kan yang sebagai pengantar untuk pertobatan penebusan itu kan lewat binatang, bukan manusia. Ya kan, jadi binatangnya dikorbankan. Ya, tapi ini Tuhan mengorbankan anaknya yang bunggal, disitu dikatakan, ya kan. Oke, Pak, selesai, Pak. Bergantian dengan teman Anda, Bang Buset, monitor. Silahkan, silahkan. Nanti Anda bisa elaborasi lagi, Bang Buset, monitor. Oke, karena Bang Buset sedang jeda, mungkin langsung ditanggapi oleh Bang Zuma atau Bang Ali, silahkan. Oke, Bang Buset, silahkan. Menambahkan argumentasi prolog dari teman Anda, Pak Jimmy Hadinata, terkait tentang kurban, pengorbanan atau penebusan. Silahkan. Tiga menit dimulai dari sekarang. Baik, bicara kurban ini kalau mau bicara kurban dari perspektif Kristen, khususnya dari Alkitab, itu butuh waktu yang lebih dari tiga menit ya. Tapi saya coba... Anda jeda, Pak? Anda jeda? Halo? Oke. Halo, ya. Mohon maaf. Apa terdengar jelas suara saya? Ya, silahkan. Ya, korban itu berkaitan dengan persembahan kepada... Oke, sekarang sudah terdengar. Ini, Pak Buset, tidak bisa menggunakan aplikasi bersamaan ketika sedang TikTok, Pak. Ketika Anda buka Google, maksud saya, maka Anda akan terjedah secara tidak langsung, eh secara, kok secara tidak langsung. Otomatis akan terjedah, Pak, di TikTok. Pak Buset, Anda mungkin sedang berbicara, tapi kita tidak bisa mendengarnya. Saya lanjutkan ya. Oke, sepertinya... Jadi... Oke, Pak, izin Anda tidak bisa buka dua aplikasi bersamaan ketika TikTok sedang berlangsung. Kalau Anda buka satu aplikasi, maka Anda akan terjedah dan apapun yang Anda katakan, kita tidak dengar. Baik, baik. Baik. Jadi korban itu pada dasarnya adalah persembahan kepada Tuhan yang diberikan oleh manusia. Dan awal mulanya korban, kalau dilihat dari asalnya itu dari Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, yaitu pengorbanan itu dimulai dari... Awalnya dimulai oleh Allah sendiri. Allah mengorbankan hewan yang ada di taman, yang dipunuh atau disembelih, dengan tujuan memberikan pakaian atau penutup bagi tubuh manusia. Karena manusia dalam gambaran Alkitab, Kitab Kejadian, ketika jatuh dalam dosa, manusia akhirnya mata jasmaninya itu celik dan melihat bahwa ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Seperti itu. Sehingga itu gambaran rohani bahwa manusia tidak melihat kemuliaan atau tidak melihat ketelanjangan itu dalam kacamata Allah sebagai hal yang mulia. Tapi sudah pikirannya sudah tercemar begitu oleh karena dosa, sehingga akhirnya... Satu menit lagi tersisa? Ya, terima kasih. Jadi seperti itu. Dan apa hubungan korban yang dilakukan oleh Allah itu dengan hubungannya kemudian? Kita lihat dalam kisah Habel. Habel kemudian mempersembahkan korban berupa domba yang disembelih dan diambil emaknya untuk Tuhan. Dan itu merupakan sebuah praktik yang kemudian berjalan seiring waktu dan kita temukan dalam praktik ibadah orang Israel. Dan di dalam prosesi itulah sebenarnya gambaran dari penebusan Kristus yang juga disebut anak domba Allah atau korban tebusan dosa yang sempurna. Dari gambaran yang digambarkan dalam perjanjian lama dalam persembahan kambing domba itu digantikan oleh Kristus sebagai sosok gambaran korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia. Untuk bisa kembali diperdamaikan dengan Allah setelah menjaga lawan Allah. Terima kasih. Waktu 3 menit telah berlalu. Oke. Semoga Bang Zuma dan Bang Ali menangkap poin yang disampaikan oleh 2 saudara kita, Pak Tommy juga Pak Buset. Mungkin langsung saja ditanggapi oleh Bang Zuma. Kemudian Bang Ali 3 menit-3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan Bang Zuma. Oke. Bang Ali gimana? Bang Ali monitor. Tafadal Gurunda. Baik-baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman dari pihak Kristen. Jadi terkait dengan kurban para nabi di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga di dalam kitabnya orang Yahudi. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu mensyariatkan, memberikan aturan di dalam prosesi persembahan kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam Al-Quranul Karim Surah As-Safat. Dan juga di dalam kitab kejadian 22. Nomor 11. As-Safat nomor 7. Itu memiliki persembahan. Yang kemudian dipersembahkan untuk menggantikan anak Abraham. Persembahan yang Tuhan berikan itu berupa hewan korban. Hewan ternak. Yang kemudian menjadi korban pengganti manusia. Jadi Al-Quran dan juga kitabnya teman-teman Yahudi jelas sekali Tuhan pencipta langit dan bumi itu memiliki persembahan korban yang menggantikan posisi anak tunggal Abraham. Yaitu hewan ternak berupa kambing berupa domba. Nah, kemudian di dalam iman Kristen justru melalui ajaran Paulus korban itu ternyata adalah manusia. Nah, kalau saudara kita tadi menjelaskan tentang dosa Adam diwariskan keturunannya. Itu tidak akan pernah bisa kita temukan data yang ada di dalam perjanjian lama yang mengatakan itu. Faktanya, setelah kemudian Nabi diutus, lalu kemudian diutus lagi, diutus lagi, manusia itu tidak pernah berhenti untuk tidak melakukan dosa. Bahkan setelah Yesus datang pun untuk mendamaikan dengan darahnya yang dipersembahkan kepada Theos, manusia masih tetap melakukan dosa. Bahkan orang Kristen yang melaku Yesus itu antara Tuhan juga masih melakukan dosa. Jadi, apa gunanya dia datang? Ternyata manusia setelahnya masih juga melakukan kemaksiatan. Ujung-ujungnya akan diarahkan untuk mertaubat. Nah, kalau kemudian konsep saudara-saudara Yesus itu adalah Tuhan inkarnasi menjadi manusia, maka saya menawarkan solusi. Seharusnya Tuhan itu yang benar, kalau dilihat dari kitab saudara dan tindak laku daripada Paulus, sebenarnya saya boleh mengatakan kemungkinan besar yang menjelma menjadi manusia itu Tuhan ya. Saudara itu ya menjelma menjadi Paulus. Paulus menjelma menjadi orang bodohsa, lalu kemudian bertobat, lalu kemudian mengajarkan Yesus itu adalah korban menjadi penebus salah. Bukan Yesusnya. Kemungkinan yang menjelma itu adalah Paulus. Jelmaannya itu bukan Yesus, tapi jelmaannya itu adalah Paulus. Karena Paulus juga mengaku sebagai Bapak di dalam Yesus Kristus. Jelmaannya itu adalah Paulus. Oke, di-mute dulu. Saya kira gitu ya, sebagai pembuka dari saya. Silahkan. Silahkan. Oke, silahkan Bang Ali. Ditambahkan. Oke, sebelumnya, sebelum Bang Ali. Performan, muslim, non-muslim? Ah, muslim, muslim. Ah, saya bagai timer aja. Sorry, sorry, tidak perlu. Biar saya jadi timer, saya hanya akan memberikan tiga slot buat teman Kristen ya, biar fair ya. Jadi yang muslim cuma dua orang, saya sebagai host, sekaligus timer di sini. Mohon maaf buat teman-teman muslim lainnya. Ini aturan juga saya. Dinda Riva, bisa enggak timernya itu diperlihatkan supaya saya bisa menjelaskan itu sesuai dengan waktu yang saya gunakan, timing, timingnya kena gitu. Iya. Oke, saya kalau ada timer, terus diatur timer, saya bingung sendiri. Gitu loh, cantik. Oke, bang. Sip, aku dibuang cantik. Siap, bentar, bang. Bentar ya. Kita atur timer dulu, guys. Dari minute. Oke, jadi di rumah aku, aturannya adalah aku terlepas dari teman-teman mungkin kecewa atau tidak. Tapi memang aku mengadakan diskusi ini, kalau memang sudah ada tema dan pesertanya, maka peserta diskusi dari teman Kristen itu haruslah tiga orang. Bentar Riva, ada teman saya yang mau naik tuh. Silahkan, namanya siapa, Pak? Pemikir Ulung. Oke, pemikir ulung. Wait a minute. Pemikir Ulung, Anda di mana? Saya naikkan dulu. Baik, pemikir ulung. Pemikir ulung. Oke, pemikir ulung saya naikin. Jadi, aturan di room saya adalah bahwa saya hanya akan menaikkan muslim dua orang dan bertiga dengan saya. Tapi saya tidak akan ikut karena diskusi ini, kecuali memang ada kesepakatan saya ikut. Dan dari set itu tiga orang. Ya, tapi saya sudah tidak perlu kalau begini. Oke, tunggu saya kasih timer dulu. Kasih timer. Mana timer aku dulu? Ilang. Timer aku hilang. Sabar ya, Bang Zuma. Aku jangan dimarahin. Takut aku. Enggak deh. Supaya penjelasan saya itu tepat pada sesaran dan tepat waktunya gitu. Orang gak tau aja kalau aku takut dimarahin Bang Zuma. Mana ya? Siti yang suka marah. Orang gak percaya bang. Kalau bang itu dibawa manajemen aku bang. Masa mereka gak percaya? Bentar. Iya, iya. Aduh, mana ini timernya, Yong? Uniripa yang punya rumah sakit. Kita ini cuma sakit. Iya, yang punya rumah sakit saya. Saya juga dipaksa dalam bawa di bawah manajemennya Uniripa, Bang Zuma ini. Haruslah. Iya, sama-sama kita honorer. Kan saya yang gaji. Mbak Arifah, pemikir ulung. Coba. Yes. Oke, pemikir ulung saya sudah tarik Anda. Tolong antri di bawah biar saya naikin juga. Oh, tidak bisa. Tidak ada. Dia seperti ini tidak follow aku. Oke, pemikir ulung. Anda direkomendasikan saudara Anda untuk naik ke atas. Silahkan. Jangan kecewakan teman-teman Kristen. Pemikir ulung. Silahkan naik ke atas. Mana dia, pemikir ulung. Dia tidak antri, Pak Tommy. Oh, tidak antri dengan timer ini. Coba buka itunya. Dia belum bisa antri sepertinya. Saya coba untuk tarik dia. Saya jambak belinya, ya. Iya. Entah, mana dia, mana dia. Pemikir ulung 777. Oke, pemikir ulung silahkan typing lagi. Typing lagi. Typing lagi. Oke, ini dia. Oke. Saya tidak bisa jambak Anda. Anda saja yang minta untuk naik ke atas, ya. Biar saya bisa jadi antrian. Kemudian saya terima Anda, oke. Saya tidak bisa jambak Anda. Sepertinya Anda tidak follow. Saya akan pasang timer. Sudah follow. Tapi saya tidak bisa. Saya tidak naik ini, Pak. Mungkin akunya kebenit. Mungkin akunya kebenit. Biasanya yang tidak bisa itu akunya kalau tidak kebenit. Kalau tidak, ada problem dengan akunya. Ya, biasanya seperti itu. Oke, kita di sini 3 menit, 3 menit. Sekarang waktu siapa? Bang Ali, ya. Oke, saya mulai. Bang Ali? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 3 menit dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syurah lisa dari wayasirli amri. Wahlu lukdata min lisa niyafkahu qawli. Saya awali prolog dari tim muslim. Saya izin Gurunda untuk menyampaikan perspektif syariat kurban dalam Islam. Agar teman-teman Kristen mengetahui bagaimana kedudukan ibadah kurban dalam pandangan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kawasar ayat kedua. Fasalli li robbi kawan har. Dirikanlah solat dan berkurbanlah. Atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan An-Nahar. Dalam bahasa lain, sinonim bahasa Arab An-Nahar disebut Udhiyah, pengorbanan. Maka ada dua terminologi yang digunakan dalam Islam. Yang pertama, An-Nahar. Yang kedua, Udhiyah. Dalam hadis Rasulullah dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nomor hadis 55, 58. Disebutkan, Udhaha Rasulullah SAW bi kabsyaini amhalaini akranaini telah berkorban Rasulullah pada hari Idul Abha dengan menyembelih dua ekor kambing yang berupa kibas yang putih yang telah tumbuh tanduknya. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah telah direwetkan bahwasannya beliau Maha amila ibnu Adam yawman nahar amalan ahabba ilallah azzawajalla min hirahakatiddam Bahwasannya beliau telah bersabda Tidaklah pada hari kurban, pada hari Udhiyah, pada hari nahar manusia beramal satu amalan yang lebih dicintai oleh Tuhan semesta alam daripada mengalirkan darah hewan kurban. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan dalam Islam telah diperintahkan dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam sunnah Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Kurban merupakan ibadah agung yang mana fadilah atau keutamaannya direwetkan dalam banyak hadis disebutkan dalam banyak riwayat yang mutawatir sampai kepada Rasulullah. Dalam salah satu hadis yang masyur ketika ditanya apa fadilah kurban, apa yang didapatkan dari Muslim ketika dia berkurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah berkata Setiap rambut terdapat kebaikan Lalu para sahabat bertanya bagaimana dengan bulu-bulu hewan kurban tersebut Lalu Rasulullah menjawab Lantas bahkan dari setiap bulu dan rambutnya terdapat kebaikan-kebaikan yang akan mengalir kepada orang yang berkurban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah kurban adalah ibadah yang agung Dalam surat Al-Qasar yang saya sebutkan di awal Muqaddimah tadi menunjukkan Allah menyandingkan sholat Perintah sholat dengan perintah kurban. Itu habis Bang Ali terima kasih tiga menit Oke apa siapa namanya terpental sepertinya Tapi kita tetap lanjutkan karena masih ada Bang Tommy saya undang lagi Bang Buset Dan juga saya masih menunggu Anda saudara kekristenan yang bernama Apa tadi tuh pemulung apa tadi tuh Pemikir ulung Pemikir ulung Tadi saya sudah coba tarik Anda Anda hanya menerima saja Lalu Anda akan naik ya Tapi Anda tidak menerima Apa undangan saya Baik sekarang waktunya teman-teman Apa Namanya Pak Buset dan juga Bang Tommy Untuk memaparkan Bisa menanggapi Bisa memaparkan Jadi dua kali Dua kali tanggapan Baru nanti saling bertanya jawab Seandainya nanti ada teman-teman yang minta untuk tiktok Malah kita akan kasih waktu tiktok Selama 10 menit Jadi Silahkan teman-teman Kristen Untuk menanggapi kembali Atau mengelaborasi penjelasan Tentang pengorbanan Di dalam kekristianan Siapa yang mau duluan Pak Buset atau Pak Jimmy Mungkin Pak Jimmy dulu ya Siapa Yang mau duluan Oke Pak Jimmy Silahkan Pak Jimmy Di 3 menit Dibuang dari sekarang Halo Suara saya kurang Kurang jelas ya Oke saya riset lagi Pak Jimmy Jelas Jelas Bagus Bagus Jelas Dengarnya kurang jelas Oke Mungkin Itu earphone nya mungkin yang bermasalah Mungkin earphone yang bermasalah Atau Pak Buset dulu mungkin Halo Tunggu Pak Buset aja dulu tadi Tidak bisa Pak pemikir ulung Tidak bisa pakai laptop Pak pemikir ulung Anda tidak bisa join pakai laptop Karena belum ada fitur laptop Untuk naik ke live Kalau Anda mau Apa namanya Mau bergabung Silahkan gunakan handphone Anda Silahkan Pak Jimmy Dimulai Tunggu dulu Saya punya ini agak bermasalah Suaranya Oke 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 Silahkan diatur dulu Silahkan Pak Buset Duluan Ya Pak Buset silahkan Dimulai Karena teman Anda punya Ada kesalahan di teknis Ya Silahkan Pak Buset Saya mau menanggapi Dari Ustadz Zuma Tadi ya Mengenai Korban ya Kalau kita bicara korban Kekristenan itu Itu sebenarnya konsisten Dengan ajaran Yahudi Hanya saja Pemaknaan korban itu Dalam prosesnya Kemudian Itu dipahami oleh Teologi Kristen Dalam penafsiran Alkitabnya Baik dari perjanjian lama Sampai Perjanjian baru Sebenarnya konsisten Jadi gambaran korban Yang ada di dalam Perjanjian lama Itu sebenarnya Gambaran dari Apa yang Kristus kerjakan Di perjanjian baru Kalau teman-teman Menanyakan kemudian Kenapa manusia Yang dikorbankan Perjanjian lama Kok binatang Kemudian perjanjian baru Kok jadi manusia Dan kemudian tadi Mengatakan bahwa Kenapa kok Sudah dikorbankan Yesus Toh manusia Kristen Masih tetap berdosa Kita perlu pahami itu Dengan Lebih teliti Yang pertama bahwa Korban itu Persembahan kepada Allah Yang menyukakan hati Allah Kalau kita baca Dalam kitab imamat Karena saya gak bisa Buka HP sekaligus Di tiktok Jadi saya punya Satu device saja Jadi Di kitab imamat Dijelaskan bahwa Pencurahan darah Itu bagian dari Hal Ya Pengorbanan Yang berkaitan dengan Apa Penebusan dosa Penebusan salah Seperti itu Jadi nyawa Dalam konsep Orang Yahudi Orang Ibrani Orang Israel Itu Darah adalah Nyawa Atau hidup Jadi Pengorbanan darah Atau pengorbanan hewan Yang disertai Pencurahan darah Itu berarti Kehidupan binatang itu Digambarkan Mewakili Orang yang berdosa Kemudian Ditebus Atau Dibayar Hutang Hutang dosanya Itu dibayar Dengan pengorbanan Dari Pencurahan darah Hewan tersebut Nah Tapi gambaran ini Dalam teologi Kristen Memahaminya Kemudian waktu Itu seiring dengan Nubuatan-nubuatan Yang ada kaitannya Dengan itu Menyatakan bahwa Pengorbanan Kristus Itu merupakan Penyempurna Jadi gambaran Korban yang Lebih sempurna Jadi tidak perlu Berulang kali Orang yang Percaya kepada Allah Israel Atau Yahweh itu Datang setiap tahun Untuk memberikan Korban itu Tetapi Melalui pengorbanan Kristus yang sudah Datang 2000 tahun lalu Anak domba Allah yang disebut Berulang kali Dalam Alkitab Khususnya Perjanjian baru Oleh Yesus sendiri Bahkan oleh Para rasul Disaksikan Itu kemudian Digenapi dalam Pribadi Kristus Jadi kalau dikatakan Paulus membuat Satu ajaran baru Menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dan penebus Itu bukan ajaran Paulus Itu ajaran Yesus Yesus sendiri mengatakan Dirinya anak domba Allah Alkitab Injil Menyatakan berulang kali Tentang hal itu Bahwa dia anak domba Allah Yang tidak bercacat Tidak berdosa Gambaran Ilustrasi itu Dipahami oleh orang Yahudi Karena itu orang Yahudi Marah sebenarnya Karena mereka memahaminya Berbeda Mereka memahaminya Berbeda Mereka memahami Konsep Mesianik Itu berbeda Dengan konsep Mesianik Yang sebenarnya Diajarkan dalam Perjanjian lama Nah seperti itu Jadi konsep Mesianik Kedatangan Mesias Bagi mereka itu Adalah membebaskan Orang Yahudi Dari cengkraman Penjajahan Romawi Sedangkan Yesus Mesianik Ini Mesianik Yang rohani Spiritual Dimana Yesus Datang melepaskan Manusia dari dosa Nah melepaskan Manusia dari dosa ini Bukan berarti Setelah Yesus Mengorbankan diri Kemudian orang Percaya Yesus Kemudian Orang itu Otomatis Tidak lagi berdosa Tidak Dalam realita hidup Di dunia Tidak Alkitab mengajarkan Dalam teologi Kristen Yang ditafsirkan Dari Alkitab sendiri Mengajarkan bahwa Penebusan dosa Pada diri manusia Yang dilakukan Kristus Itu dilakukan Untuk menghapus Status Dosa Status dirinya Di hadapan Allah Sebagai Pendosa Pemberontak Di hadapan Allah Seperti itu Anda lewat pak Halo halo Terima kasih Waktunya Sorry Saya lagi ambil charger Tadi Sorry Sorry Mohon maaf Saya juga gak perhatikan Tidur Bukan tidur Bukan tidur Iya Iya Sorry Saya itu tadi Ngambil charge Oke Oke Baik Silahkan Sekarang waktu Buat tim muslim Aduh Lagi ngorok Lagi teman Satu kosan aku Baik Silahkan Bang Zuma Dan Bang Ali Bentar 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 Ya Silahkan Bang Zuma Dan Bang Ali Waktunya Tiga menit Bentar 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 Aku atur lagi Aduh Parah ini Oke Bentar Apa Pak Tommy Sudah bisa Lambut Pak Tommy Halo Pak Tommy Langsung saja Langsung saja Ini kepada Gurunda Bang Zuma Aja Dimulai Dari sekarang Iya Baik Jadi yang Perlu Dipahami oleh Saudara Kristen Terkait Dengan Kurban Jadi Kurban itu Yang Diperintahkan oleh Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Adalah Hewan Ada yang Mengorbankan Manusia Tapi itu Hanya untuk Dewa Molok Dewa Dagon Dewa Bal Atau Kemudian Yang disebutkan Di dalam Yeremia 3 7 Nomor 31 Mereka Telah Mendirikan Bukit Pengorbanan Bernama Tovet Di Lembah Ben Home Untuk Membakar Anak Laki-laki Atau Anak Perempuan Suatu Hal Yang Tidak Pernah Kuperintahkan Jadi Tidak Pernah Tuhan Perintahkan Yang Kemudian Hal Ini Tidak Pernah Timbul Dalam Hatiku Itu Perman Tuhan Yeremia 32 35 Mereka Mendirikan Bukit-bukit Pengorbanan Untuk Bal Jadi Hanya Ada Bal Lalu Kemudian Mempersembahkan Anak Laki-laki Dan Perempuan Kepada Dewa Molok Hanya Ada Dewa Molok Dan Juga Dewa Dagon Nah Tuhannya Bani Israel Korbannya Hewan Tuhannya Bani Ismail Korbannya Hewan Jadi Ada Dua Sembahan Disini Yang Kemudian Dipercayai Oleh Bani Abraham Baik itu Ishak Maupun Ismail Yang Mengajarkan Korban Hewan Dan Juga Yang Diajarkan Oleh Romawi Kuno Yunani Kuno Yaitu Mempersembahkan Anak Manusia Kristen Sekarang Ini Jelas Mempersembahkan Anak Manusia Ini Hal Yang Ditutupi Yang Harus Kita Ungkap Ada Apa Dengan Itu Semua Sedangkan Kalau Kita Melihat Secara Cermat Di Dalam Imamat 4 Tuhan Berfirman Kepada Musa Katakan Kepada Orang Israel Apabila Seorang Sengaja Melakukan Dosa Maka Mereka Dia Orang Tersebut Seorang Tersebut Harus Kemudian Mempersembahkan Hewan Berupa Lembu Jantan Itu Kalau Seorang Yang Berdosa Lalu Bagaimana Jika Seorang Jika Yang Berdosa Itu Adalah Seluruh Umat Israel Maka Imamat 413 Jelas Mengatakan Bahwasanya Apabila Semua Orang Israel Yang Melakukan Kesalahan Ini Satu Bangsa Melakukan Kesalahan Maka Yang Menjadi Korban Adalah Lembu Jantan Muda Jadi Dia Atur Seorang Korbannya Adalah Lembu Jantan Muda Kemudian Ketika Yang Berdosa Itu Berjamaah Israel Keseluruhan Maka Korbannya Adalah Lembu Jantan Muda Ini Yang Perlukan Saudara Pahami Lalu Bagaimana Kemudian Orang Kristen Yang Bukan Penganut Tora Memiliki Korban Tapi Kenapa Korbannya Jadi Manusia Sedangkan Tidak Ada Perintah Tuhan Korbannya Harus Darah Manusia Ini Yang Harus Selesaikan Silahkan Oke Kita Sapa Dulu Selamat Malam Pak Pemikir Ulu Malam Suara Terdengar Malam Pak Pemikir Ulu Malam Suaranya Kurang Kencang Bisa Dikencang Lagi Bisa Dikeraskan Lagi Yang Malam Suara Terdengar Bisa Dikuatkan Lagi Kecil Sekali Sekali Di Komal Apa Teman Teman Bisa Mendengarkan Suara Pak Pemikir Ulu Cek Sado Cek Sado Oke Agak Di Ini Kan Suaranya Nggak Dekatkan Disini Oke Lagi Lagi Coba Oke Silahkan Anda Tiga Waktu Memang Kan Karena Anda Baru Masuk Kasih Pak Pemikir Ulu Dulu Bang Ali Nanti Bang Ali Waktu Bang Ali Karena Dia Kan Baru Masuk Biar Nanti Langsung Ditanggap Aja Bang Ali Sama Bang Sama Silahkan Pemikir Ulu Memaparkan Tiga Menit Terkait Tentang Tema Kita Anda Sudah Menyimak Di bawah Tentang Penebusan Atau Oke Bisa Dimulai Sekarang Oke Sebagaimana Reposisi Dari Kekristenan Itu Ketika Kita Bicara Korban Itu Kan Ada Lima Jenis Korban Korban Bakaran Korban Korban Penghapus Dosa Korban Penembus Sawa Sama Korban Keselamatan Itu Ada Di Kitab Imamat Jadi Mispersepsi Antara Zuma Dan Ali Terhadap Perbandingan Antara korban Yang ada Di kitab Anda Dengan Alkitab Sebenarnya Ini merupakan Salah satu Setat Pikir Karena Saya melihat Bahwa Penebusan Itu bukan Orang yang Ditebus Tetapi Bagaimana Relasi Manusia Diciptakan Sebelumnya Segambar Dengan Tuhan Segambar Dengan Allah Ketika Adam Dan Hawa Memilih Untuk Memberontak Untuk Memilih Alternatif Selain Allah Disitulah Relasi Allah Dan Manusia Rusak Disitulah Disebut Maut Disebut Kematian Karena Walaupun Adam Dan Hawa Ternyata Masih hidup Secara Jasmani Tetapi Hubungan Rohani Mereka Dengan Tuhan Hubungan Ilahi Dengan Kodrat Ilahi Yang Sebelumnya Mereka Diciptakan Secara Sempurna Karena Adam Dan Hawa Diciptakan Menurut Gambar Dan Lupa Allah Itulah Kerusakannya Nah Menjadi Pola Pikir Yang Benar Begini Ketika Manusia Berdosa Kepada Allah Apakah Agama Menjadi Penebusan Sesat Pikir Apakah Binatang Menjadi Penebusan Itu Lebih Sesat Pikir Artinya Siapa Yang Bisa Memulihkan Kerusakan Relasi Antara Allah Dengan Manusia Selain Allah Itu Sendiri Dan Bagaimana Caranya Allah Bisa Mengembalikan Relasi Yang Sebelumnya Harmonis Sebelumnya Kudus Sebelumnya Ilahi Dia Harus Berinkarnasi Menjadi Manusia Mengambil Rupa Menjadi Manusia Dan Menebus Dalam Keadaan Manusia Sehingga Manusia Setiap Orang Percaya Itu Tidak Perlu Lagi Mengalami Kematian Atau Keterpisahan Yang Kekal Dengan Allah Nah Jadi Konsep Besarnya Yang Tidak Dipahami Oleh Kitab Anda Dan Anda Sendiri Termasuk Jumah Dan Ali Itu Akhirnya Menimbulkan Sesat Pikir Apalagi Saya Secara Historis Tidak Pernah Melihat Bahwa Orang Romawi Mengorbankan Manusia Untuk Dewa Mereka Justru Mungkin Yang Secara Agama Itu Orang Viking Bukan Orang Romawi Jadi Kalau Misalnya Jumah Dan Ali Tolong Berbicara Pake Data Dan Fakta Secara Antropologis Nah Kemudian Saya Jelaskan Secara Fakta Antropologis Bahwa Terjadi Mis Penyimpangan Antara Pemaknaan Korban Dalam Alkitab Kemudian Dalam Quran Direduksi Menjadi Bahwa Hanya Binatang Nah Makna Teologis Dari Yang Disampaikan Tadi Oleh Rekan Ali Juga Tidak Tidak Menggambarkan Sesuatu Yang Lebih Mendalam Apa Makna Teologis Dari Anda Mengorbankan Binatang Anda Hanya Bagi-bagi Daging Padahal Makna Teologis Dari Yahudi Dan Kristen Sudah Cukup Jelas Halo Oke Langsung Saya Tanggap Ya Suaranya Langsung Bang Ali Waktunya Taman Baik Ya Saya Tunggu Lagi Apa Saya Kedengaran Gak Suara Suara Saya Kedengaran Jelas Suara Saya Kedengaran Jelas Tidak Kedengaran Kedengaran Juga Langsung Oke Siap Siap Kita Mulai Silahkan Bang Baik Saudara Saudara Sangat Mencengangkan Ketika Ada Pihak Kristen Yang Menyatakan Hukum Korban Yang Telah Tuhan Tetapkan Dalam Torah Atau Perjanjian Lamanya Sebagai Sebuah Penyesatan Pemikiran Katanya Lalu Didatangkan Hukum Baru Di Amandemen Apa Yang Telah Tuhan Tetapkan Dalam Torah Bahwa Kurban Adalah Mempersembahkan Hewan Dengan Persembahan Anak Manusia Sebagai Sebuah Kesucian Pemikiran Padahal Mereka Lupa Apa Yang Tertulis Dalam Ulangan Pasal 29 29 Bahwa Torah Itu Adalah Sebuah Produk Hukum Tuhan Yang Diperintahkan Untuk Dilakukan Selamanya Hal Hal Yang Tersembunyi Ialah Bagi Tuhan Allah Kita Tetapi Hal Hal Yang Dinyatakan Ialah Bagi Kita Dan Bagi Anak Anak Kita Sampai Selama Lamanya Saya Ulangi Sampai Selama Lamanya Supaya Kita Melakukan Segala Perkataan Hukum Taurat Ini Bahkan Yesus Sendiri Dalam Lukas Pasal 16 Ayat 17 Dengan Garis Tinta Merah Menyatakan Namun Sesungguhnya Lebih Mudah Bagi Langit Dan Mumi Untuk Lenyap Daripada Satu Titik Dalam Hukum Taurat Itu Dibatalkan Saudara Saudara Maka Pertentangan Yang Mereka Lakukan Untuk Mengabsahkan Pengorbanan Anak Manusia Dengan Mengatakan Pengorbanan Hewan Untuk Tuhan Sebagai Sebuah Produk Sesat Pemikiran Luar Biasa Lancang Mulut Anda Dalam Madzmur Pasal 19 Ayat 7 Tuhan Mengatakan Bahwa Taurat Tuhan Itu Sempurna Menyegarkan Jiwa Peraturan Tuhan Itu Teguh Memberikan Hikmat Kepada Orang Yang Tidak Berpengalaman Lalu Datang Seorang Penulis Yang Tidak Dikenal Nasab Menulis Pada Galatia 3 Ayat 10 Dengan Semenemana Dia Berkata Karena Semua Orang Yang Hidup Dari Pekerjaan Hukum Taurat Berada Di Bawah Kutuk Sebab Tertulis Terkutuk Orang Yang Tidak Setia Melakukan Segala Sesuatu Yang Tertulis Dalam Kitab Hukum Taurat Lalu Dia Mema'zulkan Dan Membatalkan Seluruh Hukum Taurat Demi Proses Dan Demi Target Memfinalkan Dan Mengapsahkan Pengorbanan Anak Manusia Padahal Yesus Telah Berkata Dengan Tegas Dalam Lukas 16 17 Lebih Mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Satu Titik Dari Hukum Taurat Itu Dibatalkan Saudara Saudara Lalu Lebih Naas Lagi Untuk Mengapsahkan Kematian Atau Pengorbanan Anak Manusia Dalam Galatia Pasal 3 Ayat 13 Mereka Dengan Semana-mena Mengatakan Pengorbanan Anak Manusia Yang Mati Tersebut Sebagai Kematian Yang Terkutuk Tidak Hanya Membatalkan Hukum Taurat Kematian Yesus Dikatakan Sebagai Kematian Yang Terkutuk Persembahan Yang Terkutuk Oke Waktunya Habis Bang Ali Terima Kasih Tadi Kan Bang Luma Harusnya Kan Bang Ali Dengan Karena Mbak Mikir Ini Tim Orang Sekarang Waktunya Tim Muslim Apakah Suara Saya Masih Kutus Halo Halo Silahkan Tim Kristen Siapa Dulu Yang Menanggapi Fokus Menyanggap Atau Menanggapi Perkataan Bang Zuma Dan Bang Ali Jangan Melebar Kemana Mana Oke Boleh Silahkan Pemikir Ulung Sebagaimana Perbiasaan Ali Dan Zuma Melebar Karena Saya Tidak Pernah Mereduksi Bahwa Hukum Taurat Itu Dibatalkan Tidak Ada Narasi Saya Menyatakan Hukum Taurat Itu Dibatalkan Tapi Ali Menghabiskan Waktu Tiga Mati Tiga Menit Untuk Framing Jadi Saya Tidak Ngerti Juga Kalau Siasat Siasat Ini Masih Terus Kalian Lakukan Karena Seharusnya Kalian Sudah Borusan Saya Juga Masuk Ini Karena Saya Diminta Oleh Teman Saya Benar Saya Sudah Malas Tapi Oke Kita Lanjutkan Diskusi Secara Cerdas Jadi Yang Dilakukan Ali Sama Zuma Ini Strongman Fallacy Argumen Yang Benar Sesat Logika Artinya Apa Ketika Kalian Menggunakan Alkitab Sebagai Komparasi Kalian Harus Menggunakan Al Quran Juga Coba Kasih Saya Satu Ayat Dari 6666 Ayat Yang Berbicara Tentang Hukum Taurat Di Kitab Anda Kan Tidak Ada Satupun Tapi Kalau Ayat Untuk Baginda Kawin Dengan Istri Janda Anak Angkat Itu Ada Sangat Bermurah Hati Gitu Sesambahan Tadi Kitab Anda Sangat Bermurah Hati Untuk Mengamini Ataupun Mengakomodasi Kemauan Kemauan Yang Sifatnya Seksual Tapi Kalau Kita Tanya Secara Jujur Kalau Anda Mengutip Kitab Kami Secara Brutal Saya Mau Tanya Ada Nggak Satu Hukum Taurat Tentang Apa Itu Arti Korban Tidak Ada Bahkan Penjelasan Makna Teologis Tentang Korban Di Quran Tidak Ada Tapi Dengan Blingasnya Anda Merampok Anda Mengartikan Sendiri Anda Menafjirkan Secara Brutal Makna Korban Dari Alkitab Ini Tidak Fair Sangat Tidak Fair Kenapa Anda Malu Membahas Kitab Anda Sebagai Referensi Mengenai Korban Ini Sifatnya Diskusi Atau Anda Menghakimi Kitab Kami Kalau Anda Menghakimi Kitab Kami Ya Sudah Anda Silahkan Menghakimi Tapi Kalau Anda Mau Komparasi Cara Adil Dan Objektif Silahkan Sampaikan Dimana Makna Teologis Tentang Teologi Korban Dan Kemudian Ketika Anda Mengutip Hukum Taurat Silahkan Tunjukkan Satu Ayat Saja Secara Eksplisit Dimana Ada Hukum Taurat Tertulis Di Koran Tidak Ada Jadi Jangan Melebar Kemana Mana Jangan Anda Menyerang Alkitab Tapi Anda Menyembunyikan Koran Anda Yang Sedemikian Tidak Mengekspos Ini Jadi Ini Diskusi Yang Tidak Adil Saya Terangkan Secara Konstruktif Dari Kejadian Ketika Manusia Kehilangan Hubungan Dengan Tuhan Kalian Tidak Gudis Apa Solusinya Agama Kitab Binatang Seharusnya Secara Mindset Berpikir Yang Cerdas Yang Jernih Kan Memberikan Solusi Kalau Manusia Berdosa Kepada Agama Kepada Binatang Kepada Kitab Ya Mungkin Itu Solusinya Tapi Hubungan Yang Rusak Itu Antara Tuhan Dengan Manusia Tidak Mungkin Solusinya Agama Tidak Mungkin Lagi Apalagi Kitab Apalagi Binatang Kalau Kalian Tidak Hanya Solusi Yang Jelas Bagaimana Tadi Zuma Biang Katanya Ada Solusi Gak Solusi Kalian Hanya Mengejek Gitu Silahkan Kami 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 Juga Akan Mendoakan Kali Oke Oke Sekarang Sekarang Pak Jimmy Dan Saya Mau Ganti Dulu Kan Ini Tiga Menit Dikali 9 Menit Untuk Tim Kristen Dan Tim Muslim Tim Hanya Dapat Kebagian 6 Menit Maka Untuk Tim Muslim Bang jadi 5 menit Bang Ali saya kasih 4 menit biar pas 9 menit tim muslim 9 menit tim Kristen ya sekarang Pak Jimmy kemudian Pak Buset silahkan menanggapi kembali apa yang disampaikan Bang Ali dan Bang Zuma nanti Bang Ali 5 menit silahkan giliran muslim iya betul kenapa kembali 5 menit atau Bang Zuma boleh langsung Bang Zuma 5 menit oke baik 4 menit ya ingat ya pembagian waktunya iya jadi saudara ini pemikir ulung harusnya anda ganti akun jangan pemikir ulung tapi pencurhat ulung anda cuma curhat disini Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim wa kata benalahu fil alwah jadi ada perintah ada pernyataan Allah memberikan ketetapan kepada Musa suatu ketetapan suatu pelajaran penjelasan segala hal diantaranya kemudian adalah perintah berpegang teguh terhadap apa yang diperintahkan berupa syariat ketetapan yaitu kurban nah kurban yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim disampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. kurban itu hewan ternak itu untuk menguji ketaatan menguji ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan sama seperti Abraham diuji ketaatan yang mempersembahkan anaknya Tuhan kemudian menggantikan dengan hewan ternak Tuhan sendiri korbannya adalah hewan ternak hanya Kristen yang korbannya adalah manusia dan itu disipati oleh ajaran paganism Dewa Mitra juga demikian pula Talmus Adonis Orisis Dewa-dewa ini sama seperti Dewa Malok dipersembahkan kepada mereka manusia sebagai persembahan sedangkan Kristen itu tidak muncul di tengah-tengah Bani Israel Kristen itu muncul di tengah-tengah pengajaran Dewa Talmus Dewa Talmus dan juga Dewa Adonais itu yang perlu saudara pahami Kristen itu tumbuh di mana apa ajaran inkarnasi itu asalnya dari mana persembahan darah manusia itu asalnya dari mana apa ada ajaran para nabi yang persembahkan darah manusia tidak ada solusi yang diberikan oleh Allah baik di dalam kitabnya Nabi Musa maupun di Al-Quran Allah bertawabat mentaati segala perintah Tuhan itu tidak bisa ditawar-tawar apa perlu saya ajarin Anda padahal akun Anda pemikir ulung apa perlu saya ajarin Anda seperti anak TK bahwa Tuhan Bani Israel meminta persembahan hewan kalau yang bersalah itu adalah seorang imam maka yang menjadi kurban adalah lembu jantan muda kalau yang bersalah itu seluruh orang Israel maka sama kurbannya adalah lembu jantan muda kalau kemudian yang bersalah itu adalah pemuka atau toko dari tengah-tengah mereka maka kurbannya itu adalah kambing jantan tapi kalau yang yang berdosa diantara mereka adalah seorang miskin rakyat jelata maka kurbannya adalah kambing betina apa masih kurang lalu kemudian Yesus mengajarkan apa perlihatkan dirimu kepada para imam lalu kemudian persembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa sekarang saya kasih anda ilmu ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi imamat 4 Musa memerintahkan mengorbankan hewan ternak dengan demikian Yesus memerintahkan kaumnya untuk mempersembahkan persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa apa kurbannya hewan ternak lalu apa hubungannya dengan Kristen gak ada Kristen ini hanya penyusup mohon maaf waktunya sudah lewat terima kasih saya 5 menit bang cuma 5 menit karena kan 9 menit aduh bentar saya apa dulu jangan dipotong kan saya sudah jelaskan tadi jadi tim muslim itu 9 menit tim Kristen 9 menit karena kalian bertiga maka kalian kan 3 ke 3 9 jadi Bang Zuma itu 5 menit Bang Ali 4 menit ya saya kan tadi sudah teriak apa surat saya kurang jelas baik jangan dipotong Bang Zuma 5 menit Bang Ali 4 menit karena mereka berdua jadi setiap tim itu 9 menit semuanya oke silahkan dilanjut Bang Zuma iya jadi kita dialog kita bukan curhat disini ya percuma akun anda itu namanya pemikir ulung tapi anda bisa mikir kalau anda mengatakan harus Yesus apa dasarnya sementara Tuhan sudah mengunci sementara Tuhan sudah membuka dan kemudian mengunci mati konsep-konsep kemudian diajarkan kepada Bani Israel Yeskiel 18 nomor 20 18 20 sampai 22 apa yang diterangkan oleh Tuhan disana orang yang berbuat dosa itu yang harus menanggung dosanya anak tidak menanggung dosa bapak bapak tidak menanggung dosa ayah apabila ada seorang jahat kemudian orang pasik bertobat dan dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kemudian pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran ia pasti hidup dan ia tidak akan mati lalu data nomor 22 dikatakan segala dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap ia ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya lalu untuk apa Yesus dipersembahkan ke Dewa ke Teos untuk apa ini ajaran yang anda anut ini ajaran dari mana Tuhan tidak pernah membenarkan di dalam imamat imamat 18 nomor 21 jangan kau serahkan seorang anak-anakmu untuk bersembangan kepada Dewa Molo itu perintah demikian waktu habis oke Bang Ali 4 menit ya oke siap bismillahirrohmanirrohim siapa tadi pencurhat ulung menantang apakah Al-Quran merangkum hukum Taurat berikan saya satu ayat saja dari hukum Taurat yang ada dalam Al-Quran saudaraku jangankan satu ayat saya kebuatan nama saya pemikir ulung kan pencurhat ulung jadi tolong diartain ya ya pemikir ulung saya gak bisa pemikir ulung ya 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 pemikir ulung dengarkan jangan dipotong dulu anda menantang berikan satu ayat saja dari Al-Quran yang merangkum hukum Taurat ada 613 mitzvot atau hukum Taurat yang terkandung dalam perjanjian lama dan ada 10 hukum yang sangat terkenal atau 10 hukum Taurat jadi jangankan satu akan saya berikan kepada anda malam ini 10 hukum Taurat yang dirangkum lengkap dalam Al-Quran dan untuk pengetahuan anda Al-Quran itu berdasarkan pendapat Ibnu Al-Arabi mengandung lebih dari 800 hukum ayat yang terkandung di dalamnya maka pada malam ini catat baik-baik dan jangan pernah tanyakan pertanyaan yang sama lagi di lain kesempatan hukum pertama jangan menyembah Tuhan selain Tuhan yang esah atau Tuhan yang tunggal Al-Quran mencatatnya dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 163 wa'ilah hukum ilahun wahid dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esah yang tunggal yang satu tidak ada Tuhan selain dia yang maha pengasih lagi maha penyayang hukum kedua dilarang membuat berhala Al-Quran menarasikan narasi yang sama dalam surat Al-Qasas ayat ke-88 wa'la tadu'um Allah ilahan akhar dan jangan pula engkau sembah berhala atau Tuhan lain yang dibentuk dengan tangan selain Allah subhanahu wa ta'ala hukum ketiga jangan menyebut nama Tuhan sembarangan maka Al-Quran menarasikan dalam surat Al-A'raf ayat 180 walillahil asma'ul husna fa'du'uhu biha dan Allah memiliki nama-nama terbaik yang indah maka bermohonlah dan berdo'alah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang yang menyalah artikan nama-nama Tuhan dan hukum yang keempat mengingkari hari Sabtu dan sucikanlah maka muslim membawa syariat penggenapan maka hari yang dikuduskan disucikan dalam syariat Islam adalah hari Jumat diabadikan dalam surat Al-Jum'ah ayat ke-9 wahai orang-orang yang beriman apabila diserukan untuk melaksanakan ibadah pahada hari Jum'at maka bersegeralah menuju peringatan Allah hukum ke-5 menghormati kedua orang tua maka Al-Quran menerasikan hukum tersebut dalam surat An-Nisa ayat ke-36 dan sembahlah Allah saja dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dan berbuat baiklah berbaktilah kepada kedua orang tuamu hukum ke-6 dilarang membunuh sesama manusia ada ayatnya? ada Al-Furqan ayat 68 dan orang-orang yang tidak menyukupkan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak pula membunuh orang yang diharamkan Tuhan kecuali dengan kebenaran yang nyata hukum ke-7 dilarang berzinah maka Al-Quran menerasikan dalam surat Al-Isra'id ke-32 wala taqrabut zina innahu kana fahishatan wasa'as-sabilah janganlah engkau mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk hukum ke-8 dilarang mencuri Al-Quran menerasikan dalam surat Al-Baqarah 188 wala ta'kulu amwalakum karena kami berlebihan dalia tentang itu oke masya Allah semoga mendapatkan ini ya jawaban dari pemikir ulung baik sekarang time time to tim Kristen untuk menanggapi Bang Zuma dan Bang Ali siapa dulu silahkan Pak Jimmy Bang Buset dan pemikir ulung untuk menjawab atau menanggapi tim muslim 3 menit 3 menit untuk kalian rata dimulai dari siapa dulu Buset Pak Buset Pak Mempikir atau Pak Jimmy siapa Pak Buset baik terima kasih mungkin saya mau tanyakan dulu lebih lanjut sebelum kita lanjut diskusi atau saya memberikan paparan ya kita ini sedang mengkoreksi satu ajaran atau memaparkan pemahaman kita masing-masing karena saya melihat ada satu ada satu hal pertama kami tidak pernah mengutip kitab suci teman-teman muslim untuk menjadi dasar kami untuk berargumentasi sedangkan dari tadi saya melihat teman-teman muslim khususnya Bang Zuma dan Bang Ali itu banyak mengutip kitab-kitab yang dipegang oleh kami sebagai kitab suci yang sebenarnya juga diklaim diklaim teman-teman muslim sebenarnya sudah dipalsukan izin suara saya dengar suara saya pak Dendarifa Dendarifa saya tanggapi sebelum masuk ke inti dari gini bong Al-Quran dengan pemahaman umatnya itu sejalan dan seirama seia sekata sedangkan Bible dengan pemahaman konsep Kristen itu bertentangan ini tanggung jawab Anda untuk menjelaskan untuk mencerdaskan anak bangsa kemana mungkin kitab Anda mengajarkan mempersembahkan itu menurut itu menurut klaim Anda itu menurut klaim Anda kitab Anda kitab Anda mengajarkan mempersembahkan hewan ternak Anda melihat dari perspektif mengajarkan mempersembahkan anak manusia nah tugas Anda kemudian untuk menjelaskan itu jangan curah ini silahkan Yesus itu anak manusia dan saya akan buktikan itu bahwa kalian mempersembahkan diskusi yang saya lihat malam ini lebih tendensius untuk menyerang ajaran Kristen dengan menurut oh enggak kita menyerang kitab Anda bertentangan dengan agama Anda itu makanya Anda korban dalam hal ini korban korban doktrin Anda suka mengutip-ngutip ayat kemudian tanpa konteks tanpa karena itu data di dalam kitab sodara bertentangan dengan gereja itu patahnya kan kalau bertentangan dengan gereja gereja udah lama enggak ada pak imamat 1 nomor 2 diperintahkan mempersembahkan apa manusia atau hewan diam saya pikir Anda perlu belajar dulu kalau Anda bilang kalau saya justru sedang mengajari kamu salah gereja sudah yang diperintahkan dipersembahkan apa bukan belum curhat jadi masuk ke sustansi saja jadi mohon maaf berita lalu kenapa imanmu bertentangan dengan kitab lo makanya ganti pemimpin ulung jadi curhat ulung lanjut oke jadi gini ini kan giliran kami ya Kristen ya ya jadi pak bosan mungkin orang yang belum pernah diskusi jadi dia kaget mungkin silahkan sekarang waktunya rata ya 3 menit 3 menit silahkan pak jimmy dan pak pemikir ulung waktu saya kasih ke pemikir ulung biarlah pemikir ulung biar seperti parah dengan bang suma oke iya baby suma ini memang terkenal memang mulut itu ya framing dan segala saya dengan ilmu wahai curhat ulung bantas saya dengan ilmu bantas saya dengan ilmu jangan curhat ilmu yang Anda kuasai apa saya menguasai dibel paham paham yes oke yes camkan itu baik-baik udah-udah kita dialog kita dialog kamu gak jangan curhat bantas saya dengan data waktu saya di riset dong tadi sejumah men bantas saya dengan ilmu oke saya memuasai bibelmu oke paham harus kau terima nasibmu bahwa suma lebih paham bibel daripada kamu sendiri nasibmu itu lanjut oke saya minta waktu saya di riset saya udah kehilangan 30 detik saya minum Anda tadi berbicara saya minum saya minta waktu saya di riset moderator bisa adil kasih kasih biar jangan nangis kasih lagi ya sifat kekalangan-kalangan Jumah dan Adi jangan nangis kita bisa bisa nilailah nah secara jangan curhat kamu ikut perang kamu harus siap senjata ini medan perang bu jangan kau jadi penari lapang kau menemalukan kristian kamu ketika kalau tidak ada ilmu turun naikkan yang lebih hebat jangan curhat debat kau jadi penari lantar pihak 30 detik saya ini diskusi apa debat kusir ya mohon maaf debat kusir ini bukan gini loh silahkan papan sanggah apa yang sampaikan kalau kalian benar makanya saya terima hatimem anda jangan hatimem hatimem oke oke aku aku saya ditandai saya harus rungkat dulu aduh mohon maaf ini makanya dari tadi jangan tantrum aduh gila ini orang-orang ini gak bisa diskusi apa ini orang-orang ini terima 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 oke assalamualaikum ya jadi karena ketantruman dari teman kita yang Kristen itu jadi room aku di room aku di khasin dibendit lagi aduh parah kenapa sih gak bisa untuk tidak tantrum katanya biasa diskusi jadi kebiasaan bani-bani oten ketika sudah terpojok narasumbernya langsung main ripot ini ya sekarang aku buka komal delapan eh komal ya komal delapan ya jadi kalau ini silahkan lah ada-ada aja sih kenapa sih kenapa sih kalian begitu kalau diskusi biasa aja kalau emang salah yang sampaikan bang rumah sama bang ali kalian ya inilah kalian bantah lah masa kalian gak bisa bantah kalau emang kalian dalam kebenaran pasti kalian bisa mantah diripot bang barusan adalah lebih baik lagi kalau kalian gak sanggup pakai polanya bombom dia live ketika bang sumah tidur gitu jangan sok nantang tapi ilmu gak ada kayak gini salah yang sampaikan mau rumah sama mali sanggah dong bukannya kan data ditampilin iya berdebat tapi kok lucu cuman jadi penari latar kayak mana ceritanya aduh aku lebih semangat semangatnya nih kalian malah ripot ripot kalian jangan ripot ripot lah woi ten kalian takut banget gitu kalau bang rumah salah kesempatan kalian menginjili orang-orang dan menyatakan bahwa bang rumah salah ayo teman-teman tap-tap layar biar ripot mereka tidak mampu ini koma delapan bintang bagus jangan naik dulu merontok jangan naik dulu fokus di tim debatnya aja tim Kristen dengan tim Muslim buat kalian yang memang belum pernah berdebat kaget dengan debat-debat seperti ini saran aku jangan ikut belajar dulu aja daripada kaget nanti ya aduh ini nggak bisa lagi di mute kalau kedengaran suara ngorok teman sekamar aku jangan di ini ya bang dengeran enggak bang biarin aja ngorok gak ada pun kita dengarkan jadi backzone musiknya nah bang nevros atur nanti bang nevros ininya mereka aku kadang sering lupa siapa lebih dulu siapa yang kemudian ya ini 2,8 ini ya aku tahu kalau itu menurut menghadapi bang rumah curhat ulung mana berani-beraninya nanteng Al-Quran mereka aku tahu itu ini merontak-rontak muslim apa non-muslim ya bang nevros monitor tolong diatur nanti apanya apa poin-poin timenya ini oke sepertinya mereka sudah diselamatkan oleh ripotan ya jadi gaya lama ya gaya lama untuk kabur ya memalukan nanti kalau ini bang silakan ini ini silakan ini bang merontak-rontak muslim non-muslim bang merontak-rontak muslim non-muslim aku turun ya aku agak kejam memang di rumahku itu jadi rumahku itu memang aku isi kalau debaternya yang debater yang udah biasa aku lihat kalau yang muslim naik nanti aja di sesi aku lagi santai-santai atau lagi kerokean naik ngobrol-ngobrol kalau dalam debat ini aku gak berani naikin sembarangan orang oke jadi jangan meminta naik untuk teman yang muslim kecuali yang memang sudah terbiasa mana pak jimi mana pak jimi mana mana pak jimi pak jimi pak jimi naik naik pendeta jimi tadi malam waktu ngelabrak anak-anak muda otten yang lagi belajar islam kok nyaring banget ini malam ini ciut kamu bangali jadi barbar sekarang keluar ini di report di report aku naku oke bentar lagi kalau dirungkat itu udah di benet aku oke bener ini pemikir ulung pemikir ulung jadi begini jadi begini di tiktok itu yang dideteksi pertama adalah kata hujatan yang kedua suara keras-keras antara satu orang dengan orang lain yang dideteksi sebagai seorang yang melakukan pertengkaran itu yang ketiga ripotan jadi tiga hal itu yang menjadi asbab room-room akan dirungkat oleh tiktok admin tiktok oke maka mari kita sama-sama hindari jika lo memang ingin berjalannya diskusi ini dengan yang teratur dan baik sudah ada dua teman Kristen Bang Nefro silahkan bantuin aku sering lupa siapa yang dulu siapa yang kemudian aku minta ini pemikir ulung terusin yang tadi sebentar dulu ya sebentar sebentar ada yang harus diingatkan sebentar sebentar saya kalau jadi moderator sorry aja kalimat saya kadang bisa merobek-robek tulang belulang kalian sebentar sebentar ya saya benci sekali dengan rengekan-rengekan itu dalam diskusi itu yang dibawa bukan rengekan bukan perasaan yang dibawa pengetahuan yang dibawa jadi kalau mau ngerengek itu di instagram di facebook itu bisa disini gak bisa begitu sebentar saya ambil pusaka saya dulu oke ini tadi yang terakhir siapa ini tadi di teman Kristen Pak memikir ulung ya tapi kalau bisa jangan apa namanya serang pribadi waktu mereka 3 menit sekarang gimana kalau kasih waktu 5 menit 5 menit bang rumah mau karena cuma 2 orang 2 orang 4 menit aja 4 menit 4 menit bang pak neflos pak neflos moderator saya minta izin 10 detik saja silahkan silahkan oke karena kan setelah saya nanti langsung dimulai sama pemikir ulung oke saya telah berhasil menjawab tantangan anda untuk membawa data apakah Al-Quran merangkum ada puluhan yang saya bacakan sudah 8 sekarang berikan saya satu ayat saja Yesus menyatakan dirinya akan menjadi korban anak manusia baik baik kalau begitu anggap saja saya menyimak ya hasil diskusi tadi tadi kata Uneripa yang terakhir tadi yang bertugas untuk memberi tanggapan itu adalah dari pihak Kristen yang diawali dari pemikir ulung waktunya berapa 4 menit ya 4 menit 4 menit ya 4 menit waktu saya saya kasih ke pemikir ulung lah jadi dia bisa 8 menit wah pak jim ini berlindung terus enggak supaya panjang gitu kadang kan belum selesai sudah ini gitu kan supaya terarah makanya langsung ke poin saja kalau enggak mau panjang langsung ke poin saja jadi pemikir ulung 8 lah waktu saya sama dia nih ya itu terserah lah itu perusahaan teknis kalau begitu ya hebat pak pendeta jimmy turun aja kalau enggak mau bicara biar naik oten lain bukan enggak mau bicara tadi kan saya sudah bicara juga tapi kan saya mau pingin supaya bang sumah dengan pemikir ulung ini berdebatnya kan lebih terarah mereka enggak terputus-putus begitu jadi bisa saling menjawab disambung-sambung ya bisa saja kalau namanya pemikir ulung itu bang jimmy enggak cukup semenit kelar lah itu pertanyaan dijawab pemikir ulung kok eh ngapain 8 menit lama kali mau ngapain jualan obat lanjut oke jadi waktu kami ya atau mau dikasih 2 hari 2 hari mau dikasih 2 hari ya udahlah lama kali nanti oke ya silahkan pemikir ulung bro langsung dimulai dari sekarang saya respon dari Ali ya yang melakukan cocok logi bahwa seluruh hukum Taurat teradopsi di kitab Anda gitu itu pemaksaan yang brutal gitu sementara Anda bilang hukum Taurat itu spesifik diturunkan kepada Musa tapi Anda coba untuk memanipulasi fakta-fakta itu menjadi tersebar di Quran di mana-mana yang pertama terus kemudian argumen pembantan saya gitu ketika Anda bicara tentang jangan mencuri ada khusus ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa harta rampasan itu adalah milik Nabi kemudian di hukum Taurat itu juga tertulis jangan mengingini istri sesamamu lalu apa kabar ada ayat yang sedemikian baiknya generasinya turun untuk sekedar Muhammad bisa mengawini istri anak angkat yang luar biasa cantik jadi apa yang Anda klaim itu adalah pernyataan bohong tidak sesuai fakta yang dibantau oleh kitab Anda sendiri gitu jadi seharusnya Anda punya malu menyatakan bahwa hukum Taurat itu tradupsi ataupun terakomodasi di kitab Anda itu adalah suatu kebohongan karena yang Anda sampaikan itu tidak suatu fakta gitu jadi secara menyedihkannya lagi makna teologis dari bagaimana Quran mengekspos apa makna teologis dari korban binatang ya itu cuma membagi-bagi daging itu adalah pemaknaan yang paling dangkal sangat dangkal gitu sehingga Jumat dan Anda selalu harus meminjam Alkitab harus meminjam perjanjian lama supaya ada rangkaian historis jadi kalian punya tonggak historis seolah-olah kalian adalah estafet dari Yahudi padahal Yahudi sendiri tidak pernah mereduksi bahwa hewan korban itu hanya untuk dibagi-bagikan gitu jadi pemaknaan yang sangat dangkal ini adalah yang menyebabkan sesat pikir selalu sesat pikir dan belagak tahu belagak paling tahu paling menguasai gitu sementara yang tadi saya sampaikan sebagai satu tema utama apa yang menjadi solusi ketika hubungan itu putus antara Tuhan dengan manusia Anda bilang bertobat ya tentu manusia harus bertobat tapi apa solusinya kenapa karena ketika manusia sudah melanggar kekudusan kesucian Allah sepele memang di kitab Anda menyepelekan itu pelanggaran kekudusan pelanggaran kesucian itu disepelekan di kitab Anda karena itu tidak dianggap penting menjadi prioritas tapi Tuhan tidak bisa seperti itu Tuhan mahkudus Tuhan tidak bisa mengingkari kekudusannya Tuhan tidak bisa mengingkari kebenarannya Tuhan tidak bisa mengingkari kebaikan keadilan dan kekudusannya sekaligus nah karena itu sampai dengan detik ini kalian gagal kitab kalian juga belum bisa berhasil memberikan solusi ketika manusia berdosa kepada Allah kepada Tuhan Allah kepada God ataupun kepada yang maha kuasa apakah pantas hanya di dimediasi oleh agama tidak pantas apalagi cuma kitab apalagi cuma binatang jadi jangan berputar-putar menyerang alkitab tapi di kitab Anda tidak terdapat makna teologis sehingga orang bisa paham sehingga orang bisa menghayati makna terhadap korban tersebut nah sementara kenapa hal-hal yang sangat spesifik ada di kitab perjanjian lama itu tidak tertulis kembali apa lupa dari 6666 ayat tidak ada satu pun yang menjelaskan kenapa manusia harus mengorbankan oh hanya untuk bentuk ketaatan oh gak sedangkal itu pasti ada makna simbolisnya gitu kalau ujian bentuk ketaatan itu gak cuman kita menyerahkan korban gitu bahkan itu sudah sangat jauh maknanya tereduksi daripada historisnya pada saat bangsa Israel memberikan korban bahkan di kitab Anda pun tidak tercatat siapa pertama kali mengorbankan hewan siapa pertama kali mengorbankan tumbuh-tumbuhan ataupun hasil panen di kitab kejarian jelas yang pertama kali adalah habel yang kemudian kain iri karena dia hanya tersembahnya tidak diterima gitu nah kalau misalnya Zuma dan Ali atau seluruh umat Islam gagal memahami konsekuensi dari kitab kejadian tiga ya saya bisa mengerti gitu karena memang itu hal sesuatu yang sifatnya setulit gitu ketika manusia tau teranjang dan mereka menyematkan tumbuh-tumbuhan Tuhan mengganti Tuhan mengganti dengan binatang artinya ada korban darah sehingga untuk menjadi suatu simbol suatu saat-saat nanti Yesus Kristus akan turun dan akan menjadi penebus karena yang setara dengan Allah itu hanya Yesus Kristus bukan malekat bukan agama apalagi bukan nabi apalagi bukan binatang jadi kalau misalnya di kitab kalian gagal menemukan makna teologis dari korban itu kemudian kalian harus mengemis kepada kitab perjanjian lama seharusnya anda malu kalau misalnya tidak terang-beneran kitab anda itu menjelaskan makna teologis dari masalah korban gitu bahkan kalian gak tahu ada jenis lima jenis korban kalian cuma tahu ada korban ini doang kalian gak tahu ada yang korban bakaran walaupun kalian tahu itu ada di kitab kejadian tapi di kitab kalian Zuma itu lebih pintar dari kitab kalian gitu karena dia mengkopi paste apa mengadopsi kitab-kitab dari perjanjian lama gitu jadi saya salut Zuma ini luar biasa pintar dan lebih dari kitab ini kenapa jadi curhat ini anak ini eh anak kecil kamu jangan curhat moderator boleh di waktu waktu saya tumbuh sesia dengan dan kau curhat artinya begini oke saya coba untuk menjawab ya apa yang tadi tadi sampaikan gitu nah kau menjawab supaya kau nampas seperti manusia jangan kau curhat aja di setiap ada itu at hominem saya manusia dikatakan tidak manusia gitu nah jadi sekali dong baku laku manusia gimana sih nah ini mau diteruskan atau enggak masa saya teruskan aja teruskan aja ya teruskan saja ya intinya kau kenapa kayak gitu ini gimana kau curhat aja terus aturannya adalah setiap ada mohon maaf setiap ada tiktok kan setiap sebentar saya moderator dikatakan aduk katakan pada temanmu jangan pake kondek disini oh baik setiap ada tiktok kan itu waktu akan dihentikan tenang saja bro pemikir pemulung dan bro jimi setiap ada tiktok kan waktunya dicara saya diam itu turunkan aja ini turunkan cari yang berkualitas diajarkan bisa begitu ini kesempatannya kamu turun gak ada manfaat curhat karena orang tuanya ayah ibu ini tidak pernah mengajarkan etika jadi kita harus kasihan jadi kita harus mengajarkan etika kepada ilmu kamu itu diajak disini debat bukan curhat tuyul saya dikata-katain ini gimana ya apakah saya bisa melanjutkan tadi waktu saya dihabisin diumat 2 menit jadi seminta tidak bisa kamu turun kamu turun aku gak butuh otom penyembah Dewa Molok yang curhat kamu turun turun jenekan yang berbobot curhatnya dimana bang cuma ya mungkin begini cuma curhat mungkin begini mungkin begini yang diharapkan sebentar bro jimi sebentar ya berpemikir pemulung mungkin disini ada-ada ada beberapa hal anda koreksi saya gimana saya siap 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 baik-baik saya koreksi siapapun itu mungkin biasa kebiasaan atau tradisi dalam iya sebentar waktu anda sudah dihentikan jadi anda tidak usah ngomong lagi sebentar waktunya dihentikan nanti akan dilanjutkan sebentar saya tengahi dulu bahwa disini dalam tradisi dialog pintas agama tentu bukan sekedar narasi-narasi yang tidak berdasarkan dalil-dalil dari kitab-kitab yang anda yakini kan begitu nah sebisa mungkin sebisa mungkin setiap narasi-narasi yang dibangun disisipi dengan dalil-dalil yang memang bisa membuktikan bahwa narasi itu ada itu mungkin barang kalian ditutup ini ternyata berpihak tadi saya sudah kasih ke Halil bahwa kegagalan Zuma memahami kejadian tiga baik-baik kalau begitu mau dilanjutkan atau tidak saya lanjutkan tapi saya dipotong-potong baik kalau begitu silahkan dilanjutkan ya silahkan dilanjutkan oke jadi pemahaman Zuma mengenai kekristana itu sangat dangkal jadi kalau pemahaman dia tentang kitab dia terserah lah tapi yang menarik kenapa Zuma dan Ali khususnya Zuma kalau Ali saya kasih respek kenapa dia tidak membahas Alkitab sama sekali dia lebih concern kepada Al-Quran dan saya angkat jempol karena itu yang harus dilakukan tapi Zuma tapi Zuma kayaknya menulis-menulis sekali kitab kenapa? karena mungkin dia kecewa di kitabnya dia tidak bisa menemukan makna teologis mengenai korban tersebut nah tidak bisa disalahkan Zuma juga gitu mungkin penulis kitab itu terlewat ataupun menganggap itu tidak penting kita tidak tahu juga tapi permasalahannya ketika Zuma gagal memahami konsekuensi kejadian tiga satu dia melebar kemana-mana gitu dia mengenai seluruh menggunakan cobi-comotologi dia ambil ayat kemudian dia reduksi sedemikian brutal sehingga ditafsirkan sedemikian brutal gitu nah inilah yang menjadi disparitas pemahaman antara kebenaran dengan pembenaran nah Zuma membenarkan apa yang sudah menjadi tendensi dia gitu nah sementara dia tidak pernah sampai dengan detik ini tidak pernah menawarkan solusi yang konkret jika manusia bersalah kepada Tuhan apakah layak agama apakah layak kitab apakah layak binatang untuk menggantikan itu karena kesalahannya kepada Tuhan nah disini sesat pikir bahwa oke saya coba menjawab kenapa Yesus Kristus itu harus menjadi manusia dan kemudian harus menembus manusia karena kesalahan manusia itu kepada Tuhan bukan kepada agama apalagi kepada buku apalagi kepada nabi apalagi kepada binatang nah sementara dari tadi saya cari saya tanya apakah di kitab tersebut ada magna teologis yang sangat mendalam tentang korban tidak ada cuma dengan secara serampangan secara buta mengambil akitab untuk mendukung kebanyakan time's up time's up time's up ya saya tegaskan untuk teman-teman siapapun itu narasumber ya tolong kalau disini kita mengidentifikasi atau ada terindikasi narasi-narasi yang berujuk kepada personal maka itu akan kita hentikan ya kita berusaha se-fair mungkin untuk tidak menyerang personal perhatikan itu dari tadi bro pemikir ulung 70% saya perhatikan selalu ya selamat malam bro kubir apa itu bro the ghost ya selamat malam ya bro ya oke ya dari tadi narasinya 70% itu mengarah kepada personal seseorang ya jadi kalau bisa jangan ada menyinggung ataupun merujuk kepada personal seseorang silahkan ditanggapi apa yang menjadi bahan diskusi saja itu mungkin ya oke gurunda silahkan pakai 28 menit oke jangan-jangan jangan-jangan the ghost the ghost bentar dia mati curhat dia malah dia malah besar kepalanya nanti kalau kita berdua bicara gurunda mati curhat dia nanti ingin menanggapi ingin menanggapi belum-belom ini belum waktu anda belum waktu anda nanti saudara ajarin aja pemikir ulung nanti ya belum ini gebaran saya bismillahirrahmanirrahim dengarkan pasang telinga buka cakrawala berpikirmu hatimu itu coba dibersihkan sedikit Al-Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim walikulli umat tinca al-naman sakal yazkur mawala alama razakah hum min bahima til an'am dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak ini poinnya ada kurban ada aturan ada syariat dan yang menjadi kurban adalah hewan ternak tangkap ini dulu jangan kau lari-lari kemana-mana lalu kemudian terkait dengan yang terjadi terhadap nabi ibrahim s.a.m al-quran menjelaskan dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar siapa yang mempersembahkan kemudian seekor sembelihan besar siapa baca kejadian 22 nomor 13 kalau sampai tidak bisa paham al-quran baca kitab yang kalian ambil dari agama lain yaitu agama yahudi yang sekarang anda klaim sebagai kitab kalian Tuhan memberikan persembahan persembahannya adalah seekor sembelihan hewan Tuhan ajak persembahannya hewan untuk menggantikan anak Abraham apa mesti orang quran menjelaskan itu lalu kemudian solusi yang diberikan oleh al-quran kemudian ketika tidak berkesusahian dengan apa yang kamu mau kenapa harus al-quran yang mengikuti kemauan anda syariat ketentuannya jelas kepada setiap kaum diperintahkan untuk mempersembahkan hewan kurban apakah al-quran bohong dengan mengatakan itu tidak kalau begitu mana buktinya dalam kitabnya Nabi Musa imamat 1 nomor 2 baca pelototin telaa jangan cuma nama aja yang pemikir ulung tapi kerjanya cuma tari latar imamat 1 nomor 2 banta itu udah diam diam kamu tadi habiskan 8 menit hanya untuk nyerang saya ya banta imamat 1 nomor 2 itu bahwa Tuhannya Bani Israel Tuhan yang disembah oleh Yesus Tuhanmu itu itu juga memerintahkan mempersembahkan hewan ternak berarti al-quran tidak goyah dalam hal ini ini aku tambah nih sebagai ilmu buat kamu di dalam Matius 8 nomor 4 Yesus memerintahkan kaumnya orang sesamanya pengikutnya juga untuk mempersembahkan persembahan yang sama seperti Nabi Musa kurang apa lagi al-quran Nabi Musa Yesus meminta dan mengajarkan mempersembahkan hewan kurban bahkan dalam al-quran Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan kurban yang dipersembahkan oleh Ibrahim dengan hewan ternak begitu juga di dalam kejadian 22 nomor 13 sama berarti Tuhan kami satu sekarang kamu punya Tuhan bernama Yesus anak Maria ini kamu persembahkan kepada Theos dengarkan episode 5 nomor 2 jelas sekali diterangkan disana bahwasannya dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos ini Paulus dapat ilmu dari mana dia mengajarkan orang yang di Ephesus yang ada di Ephesus untuk mengimani Yesus telah di persembahkan sebagai manusia sebagai tebusan kepada Theos ini oleh-oleh untuk jemaat di Ephesus emang Ephesus itu Bani Israel bukan penganut ajaran Romawi Yunani yang mereka sudah memahami bahwa dari sejak nenek moyang mereka mempersembahkan korban itu pastinya adalah anak manusia ini yang kamu bantah oh tidak bang sumah di dalam kitab kami jelas diterangkan di perjanjian lama Tuhan menerangkan minta persembahan darah manusia ini dalilnya nomor sekian di dalam perjanjian baru Yesus menerangkan di bab sekian di kitab sekian ayat sekian itu baru cerdas baru pantas menggunakan nama pemikir ini curhat kayak penjualan tempe malah dia curhat itu baru dua kali kamu tadi 8 menit menghabiskan itu menyerang pribadi diam sekarang tugas Anda adalah menjelaskan Ephesus 5 nomor 2 Yesus menebus dosa kalian itu kepada siapa kepada Tuhannya Bani Israel enggak mungkin Tuhannya Bani Israel murka kepada orang yang persembahkan darah manusia di dalam Imamat 20 nomor 3 aku Tuhan aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan melenyapkan dia diantara sebangsanya karena dia telah menyerahkan seorang anak mereka kepada Dewa Molo jadi tidak tidak mungkin darah Yesus dipersembahkan kepada Tuhannya Bani Israel sedangkan Tuhannya Bani Israel aku sendiri yang akan melantang aku sendiri yang akan melenyapkan karena dia telah mempersembahkan anak manusia kepada Dewa Molo kok tiba-tiba dia yang menjadi manusia yang dipersembahkan dipersembahkan kepada siapa kepada Teos Teos yang mana ini PR buat Anda aku mau menguji apakah Anda pemikir ulung atau pencurhat ulung di dalam episode 5 nomor 2 baru 3 kali Anda 8 menit tadi ya dengarkan episode 5 nomor 2 Yesus telah mempersembahkan dirinya Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai tebusan yang kudus dan juga tebusan korban yang harum untuk Teos pertanyaan saya Teos mana yang meminta dipersembahkan kepadanya darah manusia saya ulang Teos mana yang meminta persembahan darah anak manusia Tuhan kami di dalam Al-Quranul Karim Al-Hajj ayat 34 Imamat 1 nomor 2 perintahnya jelas agar Bani Israel Bani Ismail mempersembahkan hewan korban persembahan persembahan hewan korban bukan manusia korban saya ulang pertanyaan saya sekali lagi kalian mempersembahkan Yesus sebagai tebusan dengan membunuh dia tersebut kepada Teos siapa ya sekiranya itu cukup untuk sementara Bang Ali mohon maaf ini harus saya tegaskan silahkan diambil Ali 2 menit silahkan baik makasih Bang Zuma satu pertanyaan saya tidak pernah dijawab dengan waktu 8 menit yang dimiliki oleh si pemikir tidak ada satu ayat pun yang dia paparkan perkataan Yesus langsung bahwa dia menjadi korban anak manusia bahkan dia berputar-putar untuk menyerang Al-Quran bahwa Al-Quran itu keji menurunkan hukum boleh menikahi mantan istri dan anak angkat padahal Al-Quran mendatangkan sebuah narasi untuk memutus ketidak pengetahuan manusia bahwa anak angkat itu tidak memiliki nasab kandung kepada orang tua angkatnya maka Al-Quran menurunkan ayat boleh menikahi mantan menantu dari anak angkat bukan anak kandung sekali lagi saya ulangi anak mantan menantu dari anak angkat bukan anak kandung yang kedua dia katakan Al-Quran membenarkan pencurian padahal itu konteksnya adalah rampasan perang dan dia melupakan bagaimana Al-Kitabnya membicarakan konteks rampasan perang dalam bilangan 31 orang-orang Israel menawan para wanita dan anak-anak median dan merampas segala hewan dan ternak serta segala kekayaan mereka lalu dilanjutkan pada ayat 11 nya setelah itu orang-orang Israel mengambil semua hasil rampasan itu termasuk para tawanan dan hewan janganlah bermain sulap disini bro nanti saya tambahkan nanti saya tambahkan lagi oke 8 menit habis ya ya ada satu hal yang mau saya tekankan kepada khususnya teman-teman Kristen pada saat Anda membawa narasi yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim silahkan nanti diberitahu datanya atau dalilnya itu terdapat di mana ya terdapat di mana silahkan surah berapa ayat apa dan bunyinya seperti apa supaya tidak ada indikasi ilmu hitam disini ya ilmu hitam atau ilmu sihir sulap menyulap kan begitu atau ilmu ninja namanya kan begitu ya jadi mohon nanti sekali lagi kalau membawa hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun bermuatan Bible silahkan dibawa dalil atau datanya ya ini untuk untuk tanggapan kali ini saya mau bertanya dulu Pak Jimmy mau waktunya diserahkan kepada pemikir ulung atau seperti apa saya saya tambahkan sedikit baru saya kasih ke pemikir ulung siapa yang mau mengawali dulu Pak Jimmy saya dulu silahkan Pak Jimmy dimulai dari ya waktu akan dimulai ketika anda berbicara silahkan saya singkat aja ya tolong dicarikan ayatnya dalilnya bahwa pengikut Paulus ya dalam hal ini kita orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Allah Yesus dipersembahkan terbalik Allah mempersembahkan anak anak tunggalnya itu yang benar bukan pengikut Paulus yang mempersembahkan Yesus ke Tuhan ke Teos terbalik tapi Allah yang mengorbankan anaknya Yesus sebagai anak manusia anak tunggal Bapak untuk menembus manusia dosa-dosa manusia di dunia jadi itu salah tapi kalau ini ada dalilnya tolong nanti dijawab sama Bang Sumal sama Bang Adwi oke saya serahkan sama pemikir ulung untuk melanjutkan oke ini menarik ya tadi saya tanggapin Ali ya jadi tadi dia berkata bahwa ayat di kalau untuk ayat pengalian anak angkat pasti sudah tahu ya surat al-hazza P38 nah apapun alasannya permasalahannya kan apakah setiap ayat yang diturunkan itu mengandung kekuatan moral absolut dimana nilai etikanya ketika seseorang walaupun itu anak angkat orang yang mungkin pagan saja masih punya martabat untuk tidak melakukan itu tapi baik kita lupakan kemudian harta rampasan tadi Ali ini tidak mencermati timeline bilangan itu kalau dibandingkan dengan kitab Anda di surat harta rampasan di al-anfal ya ayat 41 bilangan itu sudah terjadi 4000 tahun sebelum kitab Anda ditulis jadi kalau Anda mau jujur gitu ketika Yesus datang dengan hukum kasih buat tidak ada lagi pedang yang ada hanya kasih bahkan dia mengorban dia bisa menjadi panglima peran tapi dia tidak lakukan itu dia memilih bentuk kasih sebagai ekspresi dari keilayannya beda memang beda tentang ekspresi kalian ini beda sekali jadi kalau seharusnya Islam yang hadir 600 tahun kemudian setelah kekristenan itu ajarannya lebih lembut nah ini kan jadi pertanyaan logikanya kok jadi balik lagi ke zaman bilangan ke 4000 tahun yang lalu lalu gimana nilai keabsolutan moralnya kan gak ada ketika Yesus mengajarkan atau kekristenan mati karena martir itu kan suatu praktek ekspresi dari kepercayaan iman seseorang yang percaya gitu jadi sangat tidak masuk akal kalau tadi Ali bilang ayo bandingkan dengan 4000 tahun kemudian kenapa gak dibandingkan ketika zaman Yesus gitu secara praksis ajarannya itu memang mengandung ajaran yang tidak memiliki konten absolut moral nah saya balik lagi ke Zuma tadi bicara tentang makna teologis tadi saya tangkap hanya satu untuk mengajarkan orang-orang bersyukur dan sehingga tidak perlu ada darah yang ditumpahkan lo binatang itu juga disembelih darahnya ada darah binatang kalau bicara tentang darah ya ketika siapapun yang mengorbankan binatang ya pasti akan menyembelih gitu tapi sayangnya kehilangan makna historis antropologis gitu tadi saya sampaikan di kitab imamat ada lima bentuk persembahan persembahan tapi kenapa di kitab anda itu hanya tinggal satu dan direduksi maknanya hanya untuk oh iya kamu ini sebagai pertanda bersyukur nah tadi dengan brutal juga diambil dari kisah ibrahim mempersembahkan kalau disana Ismail kalau di alkitab Ishak nah konteksnya kalau misalnya Zuma juga konsekuen dengan logikanya Allah yang sama yang menyuruh mempersembahkan manusia itu walaupun mungkin sebagai bentuk ujian itu Allah yang sama yang juga yang dia hujat artinya kenapa ada Theos yang ingin ada korban anak manusia gitu padahal di kitab anda sendiri awal intensinya adalah Ismail yang ingin dipersembahkan ingin disembeli kan jadi secara moral logika anda berarti double standard ketika anda dua omolog apa segala macam anda sedemikian keras tapi ketika sesembahan anda di dalam kitab anda meminta Ismail disembeli anda tiba-tiba diam selibu bahasa itu double standard namanya dalam logika tapi anda setengah kritis menyerang wah kekrisis namun meminta korban manusia tapi di kitab anda sendiri sekali lagi yang dimana Allah anda itu meminta Ibrahim mempersembahkan Ismail itu anda tidak kritis mungkin anda bilang itu hak prerogatifnya Allah gitu tapi kejadian sama tapi penilaian anda berbeda nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika anda gagal memahami kejadian 3 ayat 1 konsekuensi dari pelanggaran terhadap kekudusan Allah menurut anda gampang bertobat bertobat bukan solusi bertobat adalah bagaimana setelah solusi itu hadir solusinya apa harus ada pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan kekudusan manusia yang sebelumnya diciptakan luar biasa bahwa manusia itu diciptakan sempurna adanya bahkan seperti gambar Allah artinya dia memiliki kodrat ilahi nah kodrat ilahi ini boroboro anda temukan terminologi kodrat ilahi ini tidak akan anda temukan di kitab anda karena tidak sampai ke sana gitu tapi permasalahan ketika anda baca di kitab Ibrani bahwa Yesus itu sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya anda harus jujur gitu kalau anda menguasai babel anda cuma mengambil mengutip ayat-ayat yang menguntungkan anda anda tidak secara komprehensif secara holistik membedah alkitab sebagaimana alkitab itu adanya bagaimana Yesus menjadi imam besar dan mempersembahkan dirinya agar tidak lagi imam-imam besar atau imam manusia itu mempersembahkan secara beruang ulang jadi makna persembahan mengenai penembusan itu hanya simbolis ketika Kristus belum hadir tetapi Kristus memang harus hadir untuk mempersembahkan dirinya nah tadi yang seperti Bro Jimmy sampaikan bahwa Bapak mempersembahkan anaknya supaya ada perdamaian sebagai korban perdamaian karena manusia yang ketika memiliki alternatif manusia sudah dikuasai egonya manusia sudah kehilangan kodrat ilahinya nah ketika manusia kehilangan kodrat ilahinya kemudian sekali lagi solusi yang ada agama, kitab, binatang itu tidak masuk akal bertobat itu tidak masuk akal bagaimana dia bisa bertobat kalau dia kehilangan kodrat ilahinya berarti dia harus ditebus baik itu penembusan itu berlaku sebelum Yesus berinkarnasi atau setelah Yesus berinkarnasi jadi waktu saya masih satu menit lagi jadi tolonglah kalau kita mau berdiskusi Anda melihat secara komprehensif volistik jangan menggunakan ayat-ayat yang menguntungkan Anda tapi Anda menghilangkan esensi dari seluruhannya Anda baca di Ibrani seluruh tentang Ibrani itu adalah bagaimana dijelaskan bahwa Yesus itu memang adalah imam besar yang mempersembahkan dirinya agar apa? agar manusia seperti saya dan Bro Jimmy dan saya doakan Anda sekalian itu menjadi saudara-saudara Kristus menjadi anak-anak terang kenapa? karena Kristus yang sudah membayar harganya kenebusan itulah yang menjadikan manusia itu memiliki harapan harapan untuk kembali dipulihkan untuk kembali menerima kodrat ilahi nah kalau hal yang saya sampaikan itu tidak masuk ke otak Anda memang sulit karena ada selubung sebagaimana di kitab keluaran itu menyatakan ada selubung nah kalau saya sampaikan lagi bahwa solusi dari kehancuran hubungan manusia dengan Tuhan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu adalah membalikkan waktu habis kalau bisa tolong berikan data atau setidaknya berikan apa namanya nama surat atau mungkin nomor atau pasal yang lebih spesifik lagi contoh tadi membawa tuntutan terhadap perintah Tuhan kepada Ibrahim untuk mengambil Ismail menyembeli Ismail kan begitu ya nah itu jangan asal sebut-sebut saja kalau memang tidak mau disebutkan datanya dimana kan begitu jadi nanti tolong lebih spesifik maksud saya lebih spesifik ya ke depan ya supaya tidak ambigu nantinya oke sapa dulu Pak J muslim dan muslim Pak J halo Pak J Pak J halo saya turunkan ya selamat malam oke iya yang slow respon langsung aja diturunin Pak J jangan jadi berhawang ya halo jangan jadi berhawang disini ya kita gak butuh berhawang oke halo kubik 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 ribu ya saya izin menyampaikan tadi surah QSA syafat ayat 102 itu tentang perintah Allah untuk menyembah itu oke oke 102 syafat selesai halo bro kubik 3 2 1 tentang pokoknya dah oke uksbol saja ya silahkan saya jumpa atau Ustaz Ali langsung silahkan Bang Ali bentar ya jadi gini di dalam Al-Quran tentang Abraham Ibrahim dan anaknya jelas sekali bagi kami umat Islam bahwasannya itu adalah ujian Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seikur sembelian yang besar jadi yang terjadi kepada Ibrahim itu bukan untuk rebus dosa seperti kalian mempersembahkan anak Maria kepada Dewa kepada Teos Allah memang menguji Ibrahim alaihissalam apakah Ibrahim ini taat kepadaku meskipun anaknya yang kuminta untuk dipersembahkan dan ternyata Abraham itu sanggup untuk mengikuti ketaatan atas perintah Tuhan itu semuanya ini benar-benar satu ujian yang nyata bagi Ibrahim alaihissalam dan itu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil setelah semuanya itu Allah menguji Abraham ia berfirman kepada Abraham lalu sahutnya ya Tuhan berfirman ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi ya yaitu penambahan yakni Isha padahal anak tunggal itu adalah anak yang pertama kejadian dua-dua nomor satu nomor dua diuji Ibrahim itu jadi Al-Quran dengan kitabnya orang Yahudi dalam hal persembahan kurban itu sama makanya muncul masalah ketika berhadapan dengan Kristen yang menuhankan korban kepada Teos padahal di dalam keluaran 23 nomor 7 haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong orang yang tidak bersalah yaitu Yesus dan orang yang benar yaitu Yesus tidak boleh kau bunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah yang bersalah yang harus mati kalian kenapa kemudian kalian menjanjakan dosa-dosa kalian untuk ditebus oleh Yesus di dalam 2 korintus 5 21 dia yang tidak mengenal dosa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Teos enak kali hidup kalian Anda menjadikan anak orang menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian sementara Tuhan mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong dusta orang yang tidak bersalah orang yang benar tidak boleh kau bunuh apakah Yesus bersalah apakah Yesus itu berdosa tidak tetapi dia harus berdosa supaya dia bisa menjadi tumbal baca korintus 5 21 pendiri agamamu yang memberikan semua dosa kepada Yesus supaya dia bisa menjadi tumbal kalian paham itu makanya Anda kelabakan hanya bisa curhat ku minta di mana Theos meminta darah manusia Theos yang mana oh ternyata Dewa Molok yang minta darah manusia nah sekarang kalau Anda bisa menunjukkan Tuhan yang bani Israel minta darah manusia debat malam ini selesai tema Dewa Molok tidak akan pernah kuungkap lagi tapi faktanya enggak tidak bisa Tuhan saya malah mengajarkan kepada Anda Tuhannya Bani Israel dalam imamat 1 nomor 2 meminta kepada Bani Israel agar mempersembahkan hewan ternak itu Tuhannya Bani Israel Yesus yang kamu Tuhankan yang kau persembahkan yang kau ajarkan dia mempersembahkan dirinya kepada Theos juga mengajarkan dalam Matius 8 nomor 4 Lukas 5 nomor 14 agar mempersembahkan hewan ternak kepada Tuhannya kalian kehilangan arah dan kalian kecidu kalian tangkap basah mempersembahkan anak manusia sebagai penembus dosa kalian di dalam episode 5 yang saya terangkan tadi Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos Theos yang mana Anda tidak jawab Titus 2 nomor 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik berbuat baik bagaimana apa yang diperbuat sampai dikatakan dia berbuat baik Kristen itu Ibrani 10 nomor 10 dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus ini yang kalian harus jawab Yesus Kristus diajarkan di dalam kitab kalian itu mempersembahkan dirinya sebagai tebusan itu bukan ajaran Yesus makanya tadi guru saya saudara saya mengajak meminta mana satu dalil bahwa Yesus itu mengatakan dirinya anak hewan yang harus dipersembahkan untuk dosa dosa orang-orang yang tidak bersunat sang pemakan babi mana dalilnya kita butuh dalil makanya Yesus mengatakan di dalam Matis 23 orang Parisi ahli Torah sudah duduk di atas kursi Musa tapi jangan kau ikuti peruatan mereka tapi dengarkan perintahnya apa perintahnya agar melakukan hukum Torah tapi jangan kalau ikuti perlakuannya karena apa perlakuannya mereka mengajarkan hukum Torah tapi mereka tidak mempratekkan inilah kalian dan memang Kristen itu ajaran orang Parisi ajaran Paulus Paulus orang Parisi ya tolong ajarkan ke saya terutama pemikir ulung tolong ajarkan ke saya saya tunggu sampai Yesus datang untuk yang kedua kalinya dimana dalilnya Tuhannya Bani Israel memohon dan meminta berharap kepada Bani Israel agar mempersembahkan darah manusia ingat cerita tentang Yesus disalib itu bukan karena ingin menghapus dosa itu hanya muncul belakangan Yesus disalib itu karena dikira menyamakan dirinya dengan Tuhan bukan karena untuk menembus dosa itu hanya cocokologi membar gereja mengatakan itu nah sekarang tugas Anda adalah membuktikan kepada kita secara data bahwa Tuhan yang Bani Israel minta dipersembahkan kepadanya darah manusia kalau tidak Anda turun aja debat kita selesai silahkan Akhi baik saya lanjutkan Gurunda memang pencuri kitab Torah begitu kita angkat kitab Torah dia katakan telah digenapi dengan ajaran kasih maka jangan sodorkan ayat-ayat Torah ayat-ayat PL berikan saya ayat-ayat PB oke coba Anda tanggapi apa yang ditulis dalam 2 Yohannes pasal 1 ayat 10-11 jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya sebab barang siapa memberi salam kepadanya ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat ajaran kasih apa ini ajaran rasis namanya tidak boleh memberi salam tidak boleh membawa tamu ke dalam rumah karena hanya bukan beragama kresten ini ajaran kasih apa saudara ini ajaran rasis namanya lalu anda menantang Al-Quran membawa narasi yang sama yang telah usang dari 4000 tahun yang lalu maka Al-Quran itu menjawab kebutuhan manusia dengan memberikan hukum agar tidak barbar dan melampaui batas diatur hukum perangnya diatur maka ketika dalam perang mendapatkan rampasan perang bagaimana pengelolaannya bagaimana pembagiannya lalu apa yang ditawarkan oleh ajaran anda hukum hukum apa yang ditawarkan oleh ajaran anda kasih sayang kasih sayang berlaku dalam perang ketika anda membumbihangguskan berbagai belahan bumi memperbudak manusia-manusia Afrika kasih sayang apa itu lalu kembali kepada konteks yang anda tantang untuk berbicara dengan perspektif ilmiah tentang kurban anda tahu gak kurban itu yang anda curi dari Taurat asil asal katanya berasal dari kata kufres dan bet yang sama artinya dengan bahasa Arab artinya dekat dalam bahasa Arab memiliki kesamaan antara Al-Quran artinya sama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan jangan hanya mencuri jadinya baik baik saya sebelum ditanggapi nanti oleh pemikir ulung dan bro Jimmy mohon saya tegaskan sekali lagi ada tuntutan dari teman-teman muslim bahwa satu hal yang tadi belum terpenuhi tuntutannya yaitu data atau dalil yang tertuang atau yang termuat di dalam perjanjian lama dimana Tuhan Bani Israel meminta korban sesembahan manusia itu ya mungkin ya mudah-mudahan bisa ya nanti ya dipenuhi tuntutan itu ya ya baik silahkan antara bro Jimmy atau pemikir ulung menanggapi atau menyanggah barangkali silahkan oke sebentar saya ya baru saya serahkan ke pemikir ulung tidak ada satu pun ayat yang mengatakan di perjanjian lama apa Allah meminta pengorbanan manusia tidak ada coba kalau ada coba tunjukkan kita gak ada kita gak meyakini itu pengorbanan manusia itu sudah pelanggaran hukum Taurat 10 firman Tuhan ya nah itu tadi seperti yang saya katakan Bang Ali sama Bang Suma Allah Allah yang mengorbankan anaknya sebagai putra tunggal Yesus bukan pengikut Kristus pengikut Paulus yang mengorbankan Yesus terbalik loh itu terbalik makanya tadi saya minta dalilnya dimana itu jadi kita bicara dalil ya ayat berapa kita tinggal bisa lihat disitu kan itu aja sih saya gak terlalu panjang lebar kalau menyangkut masalah ini ya pemikir ulung yang lebih paham oke saya serahkan ke pemikir ulung lah nah kan halo pemikir halo monitor pemikir ulung sudah tewas ya ya mohon maaf Pak Jimmy yang bertugas untuk membuktikan data itu ada atau tidak adalah Pak Jimmy tapi sebelum itu jangan salah faham dulu ya jangan salah menangkap artinya begini bahwa ada narasi korban sesembahan manusia itu adalah jalan untuk menggenapi nubuatan yang tertuang di dalam perjanjian lama maka teman-teman muslim menuntut apakah memang betul-betul ada nubuatan tentang itu ya bahwa Tuhannya Bani Israel meminta manusia untuk menjadi korban persembahan itu jadi artinya bertugas disini untuk membuktikan bahwa ada atau tidaknya itu dari teman Kristen itu PR besarnya masalahnya kan begitu yang bertanya oke silahkan dilanjutkan kalau begitu Pak Jim iya Bang Ali Pak Mulung dibukanya Pak Mulung dibukanya iya belum di belum menitir mungkin lagi lagi di layar lagi di layar Pak Jimmy mau lanjut oke saya lanjut silahkan bilang cumpah Jimmy sembari menunggu pemikiran ulung silahkan iya 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 itu saya jadi bingung gitu kan dia tidak ada ayatnya makanya saya tanya siapa yang yang pertanyaan itu yang membawa pertanyaan itu kok Tuhan meminta darah manusia Tuhan itu kan pencipta alam pencipta manusia kok bisa-bisanya Tuhan meminta pengorbanan manusia gak ada itu ayatnya jadi sama seperti Bang Sumai juga bilang itu kan pengorbanan binatang kalau itu iya ada untuk untuk penebusan kesalahan dosa manusia ke Tuhan pada zaman itu kan lewat pengorbanan binatang itu ada pengorban bakaran seperti itu kan tapi tidak ada manusia sekarang di kematian Yesus tidak ada pengikut Kristus itu memang sudah rancangan Allah bahwa manusia itu berdosa dia karena begitu besar kasih Allah kepada umatnya ciptaannya dia dia merendahkan diri menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus supaya hubungan manusia dengan Tuhan itu tidak begitu jauh ya sudah semakin inilah artinya dengan penebusan Yesus itu jadi manusia bisa dibebaskan dari dosa kutuk dosa jadi begitu jadi terbalik ini kalau dibilang kita umat Kristen mengorbankan Yesus kepada Theos wah terbalik saya rasa itu terbalik jadi coba nanti Bang Suma Bang Ali kasih ayatnya dalilnya dimana bahwa pengikut Paulus atau Paulus sendiri yang mengatakan bahwa harus melalui Yesus yang mati dulu di kayu salib baru dosa-dosa umat manusia bisa ditebus di kayu salib tidak ada jadi kita pakai data pakai dalil sebentar sebentar ini mau di stop dulu sebentar saya mau klarifikasi dulu Pak Jimmy ini Kristen atau apa ya kok malah kebalik jadinya ini posisinya saya jadi salah faham saya Kristen saya dengar narasinya kok justru membenarkan Muslim saya benarkan Bang Suma karena kan dia bilang memang dia disitu dibilang tidak ada dimana itu kalau Dewa Molot mungkin lah dia bilang ada ya mengorbankan manusia tapi kita tidak ada di Kristen itu itu pelanggaran hukum Taurat ada Pak Jimmy Pak Jimmy baca Ibrani 10 ayat 14 sebab oleh satu korban saja ia telah menempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan Yesus semua itu korban sebentar Ibrani berapa Pak? Ibrani 10 ayat 14 Anda pendeta bukan sebenarnya ini? saya bukan pendeta saya bukan pendeta silahkan silahkan lanjutkan Pak Jimmy tidak apa-apa Ibrani 10 jangan terdiskit silahkan Pak Jimmy tidak apa-apa Ibrani 10 ayat berapa? ayat 14 14 silahkan 14 ya ya sebab tunggu ya saya baca ini ya bingung saya Pak Jimmy kok Pak Jimmy mendukung sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang yang ia kuduskan terus maksudnya apa ini? kok tanya ke saya? tidak tadi kan yang yang mengatakan itu Pak Neklos ya? atau Pak Nekani? iya iya Pak Jimmy silahkan Pak Jimmy pertanyaannya begini coba di stop dulu waktunya jadi saya begini ya saya tekankan sekali lagi ya saya tekankan lagi dari teman-teman muslim ya baik begini ya sesuai dengan Ibrani 1014 bahkan juga dari teman-teman Kristen yakini bahwa persembahan atau mungkin kematian Yesus itu sebagai korban penebusan ya korban penebusan yang yang termuat yang atau yang termuat dalam nubuatan di dalam perjanjian lama ya termuat ada muatan di dalam perjanjian lama nah PR besarnya adalah teman-teman muslim menuntut adakah muatan-muatan di dalam perjanjian lama dimana data itu ada bahwa Tuhannya Bani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia atau dalam tanda kurung Yesus kalau tidak ada silahkan dilanjutkan kalau di perjanjian lama nubuat kedatangan Yesus tidak ada ya tidak ada ya korban sesembahan ya bahwa pengorbanan manusia itu sudah pelanggaran hukum Taurat jelas tapi saya boleh tambahkan sedikit sebelum masuk silahkan saya stop soalnya 1 Korintus 5 nomor 7 Bang Bang Jimmy buanglah lagi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli yaitu Yesus untuk siapa ini untuk siapa ini siapa yang menyebeli Yesus siapa yang menyebeli Yesus sudah stand by pemulung stand by pemikir ya oke oke sekarang pemikir deh pemulung satu lagi Pak Pendeta Jimmy satu lagi Ibrani 10 ayat 10 kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus oke siap siap ya sudah tahu ya bro pemikir ulung ya tuntutan yang harus dipenuhi ya malam hari ini ya boleh bilang lagi saya tadi baik 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 ya tuntutan dari teman-teman muslim adalah dimana ada muatan di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan nyabani Israel meminta korban sesembahan yaitu manusia oke itu tadi tuntutannya ya oke silahkan bro pemikir ulung dimulai dari sekarang oke sama seperti yang tadi cuma meminta bahwa ketika saya punya pola pikir kenapa Al-Quran harus menyesuaikan dengan pola pikir saya jawaban itu sama jadi saya tidak perlu mengikuti pola pikir pertanyaan tersebut karena pertanyaan itu tidak bersifat esensial sebagaimana di Alkitab itu tidak bersifat formal bahwa perbedaan antara kitab Anda dengan Alkitab Alkitab itu ditulis 40 orang dan diinspirasikan oleh Rauh Kudus jadi kalau Anda meminta hal-hal aspek legalitas di dalam Alkitab tersebut secara tersirat secara eksplisit tidak ada tapi secara tersurat tadi saya sudah sampaikan di kejadian 3 ayat 1 nah tapi itu ditolak terus gitu bahwa pelanggaran kekudusan Allah kodat ilah yang hilang itu solusinya apa solusinya memang harus tertumpah darah kenapa ketika Adam dan Hawa itu menyematkan dia berusaha sendiri untuk menutupi ketelanjangannya dengan daun Allah menggantikan dengan binatang baca di kejadian 3 nah jadi dengan situasi konteks seperti itulah simbolis secara secara maknawi bahwa suatu saat keturunanmu akan menghancurkan kepalanya dan keturunan ularinya akan menghancurkan lututmu gitu itu makna-makna alegori yang harus dipahami gitu jadi istilahnya tidak serta-merta kami harus menuruti dimana ayatnya gitu sama seperti itu kita gak akan selesai-selesai saya tanya juga dimana ayatnya sholat lima waktu segala macam itu tidak akan ada karena itu merupakan perkembangan atau tafsir umat islam terhadap kitab ataupun hadis gitu nah kami juga harus diberikan kebebasan tafsir jadi kami memang dimana ayatnya dimana ayatnya itu sudah trik kuno gitu saya heran masih dipakai tapi izinkan dalam waktu yang singkat ini saya mengkontar apa yang Jumlah sampaikan bahwa persembahan Yahudi dengan Islam itu sama itu adalah penyesatan itu adalah kebohongan tadi saya sampaikan di kitab imamat itu setidaknya ada dua jenis korban korban sembelihan dan korban bakaran sementara di Islam di kitab Anda tidak ada namanya korban bakaran tidak ada korban penghapus dosa kenapa tega gitu memperkosa makna dari kitab kejadian atau kepercayaan orang Yahudi menyamakan dengan Anda yang cuma punya satu jenis korban gitu itu adalah penyesatan informasi itu adalah kebohongan makna teologis dari korban dari kitab Yahudi itu kan gak cuma satu itu aja gagal dipahami di kitab kalian cuma satu sementara tadi saya sampaikan ada lima jenis korban korban syukur korban penghapus dosa korban bakaran korban penghapus salah bahkan penghapus salah penghapus dosa itu beda nah kenapa itu direduksi bahkan dihilangkan secara membabi buta kenapa kemudian disamakan oh kami memiliki konsep korban yang sama dengan Yahudi justru Kristen lain memiliki konsep yang sama dengan Yahudi karena ada korban penghapus dosa korban penghapus salah korban syukuran korban bakaran nah silahkan berjumlah ditambahkan silahkan Pak Jimmy ya mungkin belum dimonitor silahkan dilanjutkan lagi pemikir ulung ya jadi kalau misalnya anda meminta harus ada ayatnya bahwa memang Tuhan meminta darah dan segala macam itu gak ada gitu baik baik mau disudahi halo mau disudahi mau disudahi mau disudahi oke oke kalau begitu ya baik saya tangkap poin dari pemikir ulung terhadap tuntutan dari teman-teman muslim yaitu bahwa secara tersurat atau secara eksplisit itu tidak ada termuat di dalam perjanjian lama tetapi itu tersirat sesuai dengan apa yang tertuang dalam kejadian 3 ayat 1 kan begitu itu jawaban dari teman-teman Kristen baik saya kembalikan lagi kepada Sesejumah atau Ustadz Ali barangkali memberikan tanggapan atau sanggahan silahkan siapa silahkan oke baik jadi anda sudah mengakui bahwa tidak ada dalil kalau tidak ada dalil perintah dari Tuhan berarti kalian pendusta agama kalian itu adalah agama dusta Amsal 30 nomor 6 jangan kau menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan supaya engkau tidak dianggap pendusta berarti penyaliban Yesus itu adalah penambahan kalian adalah pendusta ulangan 13 ulangan 12 nomor 32 ya segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia jangan engkau menambahi ataupun menguranginya ya itu jelas ya perintah Tuhan itu jangan menambahi jangan mengurangi ulangan 4 nomor 2 janganlah kau menambahi apa yang diperintahkan kepada kamu dan janganlah kau menguranginya dengan demikian kau mengurus pegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepada kamu jelaskan sekarang kalian ini adalah korban korban daripada pengajaran terhadap Dewa Molok sampai hari ini sudah 2 bulan saya membawa tema ini tidak ada Kristen yang mampu menjawab nah terkait dengan waktu sholat yang anda singgung tadi sebenarnya tidak ada hak kewajiban saya untuk menjawab itu di Al-Quran jangankan waktu sholatnya gerakan sholatnya aja ada ayatnya di dalam Al-Quran tapi ini bukan sesi untuk menjelaskan itu anda tidak usah bahas-bahas Al-Quran ilmu anda untuk belajar nihil bagi saya oke nah sekarang di dalam kitab saudara Yesus itu disebut sebagai anak domba yang disembeli untuk siapa anak domba ini untuk siapa anak manusia ini dipersembahkan disembeli untuk siapa Tuhan meminta penyembelihan hanya hewan kurban hanya hewan sebagai kurban lalu kemudian agar Yesus itu dianggap hewan sebagai hewan ternak maka Yesus kalian gelari sebagai anak domba kalau saya minta dari kitab kejadian sampai kitab wahyu di dalam kitab saudara dimana pernah Yesus mengakui dirinya sebagai anak domba anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data itu sampai kepada dua hari sebelum kiamat itu tidak anda bisa tunjukkan bahwa Yesus mengaku sebagai anak domba hanya kalian agama yang muncul dari barat inilah yang suka memfitnah Yesus yang mengatakan terima kasih